Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sejahtera untuk kita semua Kucu syukur Alhamdulillah Kita hati kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas rahmatnya kita kemudian hari ini Masih diberikan kesehatan sehingga Mampu berjumpa walaupun dalam keadaan daring Dalam keadaan yang sehat Yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Selamat dan selamat salam Kepada lindungan Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Sebagai umatnya Dan di yamil akhir kalah mendapatkan syafatnya Amin Amin Yang saya hormati pertama Terima kasih Pak Putu dan juga Mas Eri Perwadilan DPP Dan saya lihat tadi Dua Pimpinan di DPP Aspek Indonesia Yang saya hormati dua narasumber Yang juga telah hadir Ada Bum Sahat Putar-putar Sahabat kita Senior kita Dari KSBI KSBI Kemudian Kita juga ada Bang Indra Bang Indra SHMH Bang Indra luar biasa selalu Terakhir untuk mencari pencerahan untuk kita Jadi secara lengkap Kalau saya akan Kalau saya akan sampaikan CV dan aktivitas masing-masing Narasumber Jadi Kawan-kawan Kita bertemu malam ini Sebagaimana yang Mas Tau-Tau Kita akan mengupas Mulas Mendiskusikan Bagaimana DPP Nomor 35 Tentang PKWT Waktu kerja dan Waktu istirahat Tentu Teman-teman Tidak Belum lupa Bahwa Belum lupa Adalah Turunan dari Kita berharap Dari dua narasumber ini Kita mendapatkan Seperti Maupun Secara detail Nanti Kalau semua Kita berhasil Yang bermasalah Dalam TPP ini Atau Kalau ada baiknya Di bagian mana Kalau memang Memutukan Buri di kemudian hari Di bagian mana Semoga kita Fitmat Mengikuti Diskusi malam ini Dan semoga Diskusi kita Amin Kita mulai Kawan-kawan Yang pertama Kita akan Membacakan CV dua Narasumber Yang pertama Narasumber pertama Bung Sanat Bung Sanat Bung Sanat Saat ini Menjabat Sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Atau FS KSKP KSKP KSPI Di Konfederasi Di Konfederasi Di KSPI Beliau juga Sebagai Wakil Presiden Dewan Esekutif Nasional KSPI Kemudian Saat ini Bung Sanat Juga Sebagai Anggota SKS Tripartit Nasional Atau Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Kemudian SKSPI Yang Kedua Malam Bung Sanat Malam Aman Senior Yang Kedua Ada Bung Indra Bung Indra SMA Beliau ini Aktivitas Saat ini Sebagai Advokat Tentunya Konsultan Hukum Khususnya Ketenagakerjaan Kemudian Ketenagang Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Kemudian Saat ini Juga Sebagai Dewan Pakar Dari Aspek Indonesia Beliau Juga Ketua Dewan Kementerangan Sehat LBH Bung Indra Ketua 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 Dewan Pembina Madani Education Center Beliau Juga Sebagai Ketua Ketua Pembina Mahat Nur Patonah Karimah Pak Hanah Pak Hanah Pak Hanah Karimah Mohon maaf Pak Indra Nah Itu Aktivitas Beliau Hari ini Tapi Bicara Pengalaman Sebenarnya Pengalaman Beliau Menjadi Ketua Bidang Advokasi Di Aspek Indonesia Beliau Pernah Di Pusat Advokasi Hukum Dan HAM Kemudian Pernah Juga Sebagai Direkturian Indonesian Labor Pernah Menjadi Tenaga Ahli DPRR Dan Dan Pernah Pernah DPRRI Periode 2009 2014 Saya ingat Saya pernah Di Komisi 3 Dan juga Komisi 9 Waktu itu Bang Betul Baik Baik Itu CV singkat Dua Narasumber Kita Agar Terlalu Lama Langsung Saja Bagaimana Perspektif Para Narasumber Tapi Yang Pertama Kami Minta Kepada Bung Sahat Terlebih Dahulu Untuk Memberikan Paparannya Dan Kepada Kauan-kauan Yang Lain Saya Mohon Untuk Mute Mic-nya Agar Kita Jelas Mendengar Paparan Dari Bung Sahat Kepada Bung Orang Irma Kami Persilahkan Ya Terima kasih Bung Moderator Mohon Suara Cukup Jelas Jelas Mantap Terima kasih Atas Kesempatan Ini Saya Sampaikan Selamat Malam Kepada Para Peserta Ini Masih Semangat Terus Yang Kedua Terima Kasih Kawan-kawan Dari Aspek Indonesia Yang Selalu Giat Melakukan Campaign Dalam Melakukan Pemahaman Terhadap Ketenagakerjaan Yang Yang Ingin Saya Pertama Katakan Selamat Berkabung Pekerja Buruh Indonesia Dan Keluarganya Di Perah Saat Ini Setelah Sejak Tahun 57 Norma Norma Perlindungan Pekerja Buruh Indonesia Masih Sangat Relevan Walaupun Dalam Undang-Undang 13 2003 Itu Masih Dimuat Sebagian Yang kita Anggap Masih Relevan Tetapi Di Awal Tahun 2021 Dengan Lahirnya PP35 Atau PP yang lain Sebagai turunan Dari Undang-Undang Cipta Kerja Khususnya Bidang Ketenagakerjaan Dimana Sangat Merugikan Pekerja Buruh Itu yang Saya sebut Selamat Berkabung Apapun Kita sudah Melakukan Perlawanan Tapi Faktanya Dimana Penurunan Ini Nanti Saya Coba Saya Jelas Seharusnya Buruh Di Indonesia Kalau Sudah Saatnya Pakai Pita Hitam Bayangkan Di situasi Yang Makin Maju Perlindungan Buruh Di Negara Kita Semakin Dilonggarkan Ini Yang Saya Tidak Habis Pikir Kenapa Pemerintah Mengorbankan Buruh Di Indonesia Yang Begitu Puluhan Juta Beserta Keluarganya Hanya Untuk Menarik Investorasi Mari Kita Lihat Di Ketentuan Umum Penjelasan Umum Dari Undang Undang Terus Sama Ya Di luar Ini Pepit Tentang Pengupahan Bahwa Tujuannya Ini Mencari Investor Menciptakan Lapangan Kerja Seluas Luas Pekerjaan Yang Layak Bukan Lagi Perlindungan Buruh Mencapai Penghidupan Yang Layak Sebagaimana Di Amanatkan Oleh Konstitusi Negara Pasal 27 Ayat 2 Jelas Disitu Setiap Tenaga Kerja Berhak Mendapatkan Pekerjaan Demi Tercapain Penghidupan Yang Layak Mari Kita Buka PP Ini Yang Saya Bilang Makin Jauh Panggang Dari Api Dan PP Ini Juga Disamping Melakukan Diskriminasi Terhadap Warga Negara Ada Padahal Menurut Undang-Undang 145 Setiap Warga Negara Kedudukannya Amat Mari Kita Lihat Nanti Dalam Beberapa Pasal Jadi Kawan-kawan Pekerja Ini Apalagi Saya lihat Banyak Daerah Bukan Kita Tidak Berupaya Berjuang Dari Nasional Sekarang Sedang Berjuang Tapi Kewajipan Kita Sebenarnya Walaupun Berjuang Dari Nasional Kawan-kawan Harus Memahami Juga Di lapangan Karena Ini Sudah Merupakan Hukum Positif Apa Jadi Kita Bagi-bagi Tugas Nanti Jadi Itunya Para Pekerja Itu Harus Juga Bagaimana Pemahamannya Di lapangan Nah Terkait Dengan PP35 Ini Coba Kita Baca Apa Namanya Penjelasan Umum Di PP Ini Sebelum Kita Masuk Ke Pasalnya Apakah Penjelasan Umum Itu Di Apa Penjelasan Kalau Saya Baca Undang-undang Ini Tujuannya Kemana Sebenarnya Arah Pembangunan Ketanak Kerjaan Kita Sekarang Ini Dalam Menghadapi Perkembangan Jamaah Tujuannya Yang Pertama Menciptakan Lapangan Kerja Asli Luas-luasnya Ayat Berikutnya Dan Meningkatkan Perlindungan Dan Kesejahteraan Pekerja Dan buruh Tidak Dengan Pasal Nah Ini Kenapa Saya bilang Menurun Jelas Nanti Kita Lihat Pertama Ini Kalau Menurut Saya Kalau Kita Konsisten Penjalanan Menengkatkan Perlindungan Harusnya Di atas Apa yang Sudah ada Di 13 2003 Bukan Diturunkan Dari mana Kita bisa Lihat penurunan Itu Dilonggarkannya Undang-undang Diperkenalkannya Sistem Kerja Perjam Diperkenalkannya Sistem Pengaturan Upah Kenaikan Upah Oleh Negara Yang Dulu Arah Penetapan Upah Tersebut Adalah Dalam Mencapai Menjabarkan Bagaimana Pasal 27 Setiap Tentang Kerja Berdasar Berhak Mendapatkan Pekerjaan Demi Penghidupan Sekarang Coba Baca Itu Yang saya sedih Nah Disitu Saya angkat Negara Telah Mengkhianati Konstitusi Itu Sebabnya Sebelum Kita Masuk Poin Di PP35 Di PP yang lain Pengupaha Kenaikan Upah Jadi Jangan Heran Nanti Kalau Dalam Jangka Waktu Tentu Upah Minimum Di Bapak Daerah Tidak Kenaik Kalau Dulu Dirasarkan Kepada Pertumbuhan Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Sekarang Itu Dirobah Pertumbuhan Inflasi Bukan Dan Lagi Atau Pertumbuhan Ekonomi Nah Ini akan Terdapat Berikut saya Dalam Kurun Waktu Tertentu Upah Minimum Yang Sudah Ditinggi Itu Akan Stagnan Nah Ini Membuktikan Bahwa Terjadi Degradasi Nah Apa Yang Diatur Di PP35 Tentang PKWT Saja Kita Lihat Disitu PKWT Didasarkan Kepada Jangka Waktu Selesai Pekerjaan Yang Menarik Di PP35 Tentang PKWT Yang Dulu Dua Tahun Sekarang Maksimal Dengan Perpanjangannya Maksimal Lima Tahun Ada Yang Saya juga Bingung Itu Selesainya Pekerjaan Tertentu Definisi juga Enggak Jelas Dan Kalau kita Lihat Pasal yang Lain Semua Jenis Pekerjaan Walaupun Disini Tidak Sesira Secara Jelas Bisa Di PKWTK Dari Mana Bisa Kita Lihat Yang Dulu Di Pasal 64 65 Undang 13 2003 Itu Ada Dua Macam Pemberian Sebagian Pekerjaan Kepada Pihak Tiga Yang Kita Sebut Penyedia Jasat Tenaga Kerja Yang Itu Dibatasi Hanya Lima Jenis Sektor Pekerjaan Dan Pemborongan Pekerjaan Yang Tidak Dibatasi Jenisnya Di PP ini Itu Dilebur Tidak Ada Lagi Lima Jenis Ini Yang Paling Berbahaya Nanti Bagaimana Kalau Perusahaan Itu Memberikan Sebagian Besar Pekerjanya Ke Pihak Ketiga Yang Kita Sebut Alidayah Dalam PP ini Ini Yang Bahaya Tidak Dibatasi Lagi Jenis Pekerjaan Nah Ini Yang Saya Pikir Kedepan Akan Mempunyai Dampak Nah Sehingga Kenapa Saya Bilang Ini Makin Jauh Dari Tujuan Pasal 27 Nah PKWT Di Sini Juga Dilakukan Menurut Saya Ada Diskriminasi Dalam Pasal 10 Kalau Enggak Salah Ayat 2 Yang Menarik PKWT Pekerja Harian Saya Udah Cari 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 Definisi Pekerja Harian Tidak Ada Dalam Tentuan Umu Nah Anehnya Di Pasal 10 Pekerja Harian Boleh Dilakukan PKWT Itu Apa Tapi Yang Menarik Lagi Apa Namanya Itu Sang Apa Akibat Hukum Dari PKWT Menjadi PKWTT Sangat Menjadi Menarik Disini Kenapa Dalam PKWT Yang Lain Pasal Lain Tidak Ada Ketentuan Apabila Pekerjaan Dilakukan 25 21 Hari Bertur-tur Secara Tiga Bulan Maka Akibat Hukumnya Status PKWT Berubah Kepada PKWTT Itu Khusus Pekerja Harian Kenapa Tidak Berlaku Untuk Pekerjaan Yang Lain Ini Yang Saya Lihat Agak Menarik Untuk Kita Lebih Kritisi Nah Nah Di Sisi Lain PKWT Ini Ada Akibat Hukumnya Kalau Tidak Dipenuhi Harus Dicatatkan Belah-belah Saya Tidak Ingin Mempermasalahkan Itu Tapi Yang Saya Menarik Dalam PP Ini Itu Demi Hukum PKWTT Berubah Menjadi PKWT Ini Yang Menarik Demi Hukum Berarti Tidak Secara Otomatis Mari Kita Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Angka 12 2014 Pengujian Terhadap Pasal 59 Undang Undang 13 2003 Yang Menyatakan Disitu Demi Hukum Dimana Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Kata-kata Demi Hukum Di Pasal 59 Bertentangan Dengan Undang Undang Dasar 45 Panjang Perasa Pekerja Buru Blah Blah Silahkan Disitu Harus Ada Notas Segala Macam Nah Ini Nanti Jangan Terpancing Disitu Ini Yang Saya Lihat Sedih Apakah Pembuat PP Ini Memahami Apa Yang Diputuskan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal Nah Ini Ini Yang Saya Dilang Tadi Perlindungan Perlindungan Terhadap Pekerjaan Tadi Dari Segi PKWT Apa Kita Ngomong Selama Ini Semua Jenis Pekerjaan Tanpa Lagi Dibatasi Jenis Pekerjaan Ini Yang Lebih Berbahaya Kedepan Makanya Saat Ini Beberapa Perusahaan Menawarkan Pesangun Yang Kepada Pekerjanya Yang Permanen Karena Saya Khawatir Ini Akan Dipakai Pekerjaan Yang Menarik Lagi Tadi Saya Udah Bilang Akibat Hukum Ini Saya Agak Kaget Demi Hukum Masih Berlaku Di PP Ini Padahal Putusan MK Pasal 59 Itu Udah Jelas Bertentangan Dengan Nomor 45 Sekedar Informasi Tadi Diperkenalkan Saya Juga Anggota LKS Triparti Saya Perlu Jelaskan PP Ini Tidak Dilibatkan LKS Triparti Tidak Dibahas Ada LKS Triparti Bayangan Yang Dibentuk Oleh Kemenko Invoil Mereka Yang Bertanggung Jawab Kami Pernah Minta Supaya Dibahas Tapi Pemerintah Dia bilang Udah Kelar Tiga Yang satu LKP Yang Untuk Kehilangan Pekerjaan Sedang Dibikin Tapi kita Tidak Dilebatkan Nah Supaya Teman-teman Jadi Nanya Bukan Di LKS Kenapa Tidak Di Hadam Jadi Saya melihat Ini Mungkin Teman-teman Kita Yang Lelapangan Sebagian Nanti Wah Arahnya Kemana Nah Akibat Hukum Tidak Saya Jelaskan Kenapa Saya Bilang Terjadi Degradasi Dan Diskriminasi Tentunya Ada pertanyaan Dimana Diskriminasi Perlakuan Dalam PP ini Dimana Penurunan Kalau Saya baca Tadi Di Ketentuan Umum Wah Manis Meningkatkan Perlindungan Dan Kesejahteraan Pekerja Bulu Nyatanya Mudah-mudahan Teman-temanku Yang masih Bekerja Tidak Stres Ada yang Bunuh diri Kenapa Saya bilang Begitu Kita Uji Penurunan Itu Menurut Undang-Undang 13 2003 Pensiun Atau PHK Karena Faktor Usia Sudah Memasuki Usia Pensiun Maksimal Di Undang-Undang 13 2003 Walaupun Kita Bilang Buruk Selam Dapat Hak Uang Pesangon Sebesar 32 Bulan Upah Mari Kita Lihat PP ini Maksimal 19 Kemana 13 Bulan Yang saya Khawatir Teman-teman Kita yang Mau Masukin Usia Pensiun 1-2 Tahun Tentunya Orang Kesiapan Kalau Di PNS Itu MPP Suami Istri Di rumah Bicara Dengan Anak Nangis Setahun Lagi Saya Pensiun Kita Dapat Segini Di paket 13 2003 Tiba Tiba-tiba Tiba-tiba Datang Ini Ilang 13 Bulan Bagaimana Orang Tidak Stres Ini yang Paling Saya Sorotin Waktu itu Kita Perdebatannya Saya Pernah Protes Tapi Yang Namanya Sekedar Protes Kita Tidak Bakal Dengar Nah Itu Dari Segit Penurunan Tapi Tadi Di Penjelasan Umumnya Dibilang Meningkatkan Dimana Peningkatannya Satu Dari Segit Penurunan Makanya Saya Bilang Semakin Jauh Api Dari Panggang Pasal 27 Tua Yang Kedua Dimana Diskriminasinya Kawan-kawan Ini Yang Paling Menarik Dan Ini Saya Nggak Habis Pikir Asal Membuat DPI Sama-sama Bekerja Di Suatu Perusahaan Yang Satu Kawan-kawan Mempunyai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Yang Satu PKWT Sama-sama Bekerja Negara Memberikan Diskriminasi Dimana Bisa Kelihatan Coba Lihat Dalam Pemutusan Hubungan Kerja PKWTT Dapat Pesangon Tetapi Gila PKWT Kompensasi Apa Maksudnya Sama-sama Bekerja Sama-sama Warga Negara Sudah Begitu Dia hanya Kenapa Dibikin Kompensasi Saya Tahu Paham Betul Maksudnya Kalau Pesah Uang Pesangon Itu Ada Tiga Komponen Yaitu Uang Pesangon Uang Pesangon Masa Kerja Dan Sebelumnya Kita Dapat Penggantian Hak 15% Nah Itu Yang Raib Dalam PP Jadi Disini Ada Menurut Saya Diskriminasi Sama-sama Warga Negara Kenapa Tidak Sama-sama Dapat Uang Pesangon Kenapa Kalau Yang Bok Kerja Dapat Uang Pesangon Masa Kerja Kenapa Juga Kawan-kawan Kita Yang Sistem PKWT Tidak Disamakan Waktu Itu Saya Pernah Serang Belum Ini Lahir Nah Ini Yang Kelihatan Ada Perbedaan Perbedaan Itu Nah Bagaimana Kalau menghitung Saya pikir Teman-teman Sudah bisa Ngitung Yang Jelas Terjadi Penurunan Hanya Di PP Ini Yang Saya Lihat Yang Dapat Dua Kali Itu Kan Orang Sakit Di PHK Sebelumnya Orang sakit Tidak boleh PHK Jadi Kita Lakan Kerja Dibayar Dua Kali Kalau dia Tidak Mampu Dengan Lahirnya Ini Akan Kehilangan 13 Bulan Nah Itu Bagaimana Nanti Teman-teman Kita Apangan Ya Seberharap Kita Yang Di Nasional Sekarang Lagi Berjuang Kita Telah Berjuang Nah Maksud saya Nanti Pakta Inilah Yang Ketongkatan Ya Mudah-mudahan Nanti Gugatan Yang Ada Sekarang Ini Diperhatikan Yang Jelas Antara Penjelasan Ketentuan Umum Dengan Pakta Substansial Di Pasal-pasal Sangat Jauh Controversial Ada Lagi Hal Yang Menarik Kalau Perusahaan Berugi Kalau Perusahaan Rugi Disitu Ada Diatur Ada Pesangan 0, Ada Dapat Setengah Ada Dapat 0,75 Waduh Itu Sangat Kita Lihat Disitu Memang Ada Pension Mungkin Itu 1,75 Kalau Kita Confirm Dengan Undang-undang Sebelumnya Masih tetap Lebih tinggi Masa kerja Kalau dulu kan Dua kali Ketentuan 1,56 Sekarang Itu Udah Nggak ada Sembilan Bulan Kali 1,75 Plus Maksimal Itu Uang Penghargaan Masa kerja Jatuhnya Kurang lebih Sekitar 25 Yang Tadinya Bisa Kita Harapkan 30 Bulan Lebih Harus Saya Hitung Sekitar 25 Tetap Lebih Rendah Dari Sebelumnya Nah Maksud Tujuan Penjelasan Umum Dalam Penjelasan Itu Meningkatkan Dimana Apa Nggak bikin Orang Bunuh Diri Nah Ini Kelemahan Kelemahan Di PP35 Terus Bagaimana Teman-teman Menyikapi Di lapangan Gimana Kalau PKWT Itu Nanti Terjadi Nah Disitu Kan Dalam Ketentuannya PKWT Maksimal 5 Tahun Tapi Bisa Diberanjak Itu kan Agak Aneh Juga Kalimat Indonesia Nggak Paham Betul PKWT Maksimal 5 Tahun Dapat Perpanjang Tapi Perpanjangannya Juga Itu Udah Termasuk 5 Tahun Nah Ngerti Kita Yang 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 Maksud Tujuan Kalimat Tersebut Tapi Apapun Itu Mungkin Maksud PP ini Perpanjang 2 Tahun PKWT Pertama 2 Tahun Diperpanjang Terus Sampai Selesainya Pekerjaan Maksimal 5 Tahun Yang Perlu Diperhatikan Jangan Terdebat Oh Nanti Kalau Diperpanjang Nanti Aja Uang Kompenisasinya Kita Teman-teman Yang PKWT Itu Saya Sedihnya Kenapa Tidak Dibilang Uang Kompenisasinya Betul Maksimal Dalam Satu Tahun Satu Bulan Jadi Kalau Udah Perpanjang Minta Dulu Uang Kompenisasinya Jangan Diteruskan Perpanjangan Itu Nah Ada jaminannya Itu Di PP nya Saya Lihat Dato Nah Yang Paling Menarik Yang Perlu Nanti Kita Perdebatannya Kenapa Kalau PKWT Pekerja Harian Yang Rata-Rata Bekerja 21 Hari Dalam Satu Bulan Maksimal Tiga Bulan PKWT Demi Hukum Berubah Menjadi PKWT Nah Nanti Kita Perdebatkan Bagaimana Kalau Ini Bisa Ditransfer Dijadikan Arasan PKWT Yang Umum Karena Pekerja Harian Tidak ada Definisi Dulu Yang Disibut Pekerja Harian Hanya Sistem Pengupahan Yang Dibayar Ini Yang Menarik Juga Nanti Kalau Terjadi Perdebatan Kalau PKWT Umumnya Kan Itu Tidak Dibatasi 21 Hari Kerja 28 Hari Rata-Rata Seminggu Kalau 46 24 Hari Maksimal 25 Kenapa Kalau Orang Bekerja Lebih Dari Pekerja Harian Bekerja 21 Hari Maksimal Tiga Bulan Sudah Berubah PKWT Kenapa Tidak Berlapcara Umum Ini Juga Jadi Diskriminasi Jadi Banyak Ruang-ruang Yang Menimbulkan Perdebatan Saya Pikir Ini Nanti Di Lapangan Akan Distorsi Hubungan Israel Kita Akan Semakin Nah Bagaimana Terus Sikap-sikap Kita Dengan Yang Lain Ini Karena Menyangkut P35 Ada Perhitungan Silahkan Pusing Bacanya Yang Saya Lihat Ini Terjadi Penurunan Saya Nggak Mau Sosialisasikan Sebenarnya Kalau Menurut Tapi Saya Hanya Melihat Dari Aturan Ini Semakin Bertentangan Semakin Jauh Dari Harapan Konstitusi Negara Kita Itu Yang Mau Saya Sampaikan Kepada Teman Nah Untuk PHK Kalau PKWT Berakhir Demi Hukum Nah Ini Mohon Juga Nanti Pandangan Sejawab Dari Demi Hukum Ini Kan Udah Diuji Pasal 59 Lain Kita Diskusikan Itu Yang Saya Jadi Geli Kok Dimasukin Lagi Harusnya Secara Otomatis Berubah Orang Jelas Putusan MK Nomor 7 Demi Hukum Pertentangan Undang-undang Dasar Malah Dimasukin Di PP Gimana Nah Itu Yang Perlu Teman-teman Nanti Nah Ada Satu Hal Yang Sedih Bahwa Peranan Serikat Pekerja Dalam Rangka PHK Itu Telah Dirobah Jadi Dieksekusi Dulu Pemusaha Diberikan Surat PHK Kepada Pekerja Baru Kalau Pekerja Menolak Baru Serikat Pekerja Bandingkan Dengan Undang-Undang 13 Sebelumnya Pasal 50 51 Dalam Hal Ada Niat Perusahaan Melakukan PHK Wajib Dibicarakan Dengan Pekerja Dalam Hal Dan Wajib Dibicarakan Dengan Pengurus Serikat Pekerja Dalam Hal Nah Sekarang Di balik Nah Bagaimana Strateginya Nanti Di Lapangan Nah Begitulah Rencana PHK Segera Berikan Kuasa Atau Minta Bantuan Kepada PUK Mana Teman-teman Bekerja Jangan Udah Nanti Udah Keluar Dari Situ Ini Salah Satu Menisyasatinya Kalau Nanti PUK Nya Juga Ditolak Nah Itu kan Kita Kaitkan Kepada Undang-Undang 21 Tahun 2000 Fungsi Serikat Bekerja Melindungi Membela Nah Ini Yang Dicoba Diputar Mereka Amanat Undang-Undang 13 2003 Kenapa Itu Dibilang Wajib Dirundingkan Ini kan Merupakan Implementasi TAP MPR Yang Terakhir Menjadikan Adanya Demokrasi Di tempat Kerja Nah Itu juga Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Kita Makin Terabaikan Apalagi Turunan PP Jadi Jadi Tapi Saya Minta Teman-teman Yang Masih Bekerja Waduh Kita Tetap Semangat Kita Sama-sama Berdoa Ini Kita Yang Dilawan Ini Apa Kita Bukan Melawan Memprotes Kita Melawan Negara Kan Dibilang Terlalu Supersif Yang Kita Hadapi Perjuangan Sekarang Itu Berat Makanya Saya Bila Tadi Seharusnya Kita Ini Sudah Pakai Pita Hitam Menunjukkan Bahwa Kita Sedang Berkabung Dengan Adanya Undang-Undang Yang Baru Apalagi Dengan PP Yang Paling Akan Dirugikan Ini Teman-teman Yang Sudah Bekerja Selama Ini Memasuki Sebenci Sangat Telak Layangkan Yang tadinya Harapan Kita Bisa Dapat 32 Bulan 32 Bulan Aduh Hilang Itu 12 Bulan Tuh Kacaunya PP Ini Tapi Ya Saya Pikir Sisi Lain Kalau Yang Masalah Yang Lain Saya Pikir Tidak Begitu Krus Itu Aja Ada Diskriminasinya Tentang PKWT Nah Teman-teman Begini Ini Kan juga PKWT Wajib Didaftarkan Yang Menarik Disini Kepada Kementerian Kementerian Kerjaan Maksimal Tiga Hari Setelah Ditanda tangani Perjanjian Yang menjadi Pertanyaan Dari mana Buru Atau Pekerjaan Tersebut Tahu Udah Didaftarkan Atau Belum Ada Lanjutan Disini Harusnya Yang Udah Didaftarkan Itu Wajib Diberitahukan Kepada Pekerjaan Dan Ada Buktinya Jadi Dalam hal Belum Di daerah Belum Tersedia Sarana Untuk Mendaftarkan Cara Online Pada Kementerian Tanda Kerja Itu Didaftarkan Kepada Dinas Karena Kerja Di Masing-masing Tempat Maksimal Tujuh Hari Nah Nanti Untuk Mengadvokasi Teman-teman Di lapangan Saya pikir Ini perlu Minta Itu ingat Tiga Hari Dan Tujuh Hari Mintanya Jangan Pas Tiga Hari Atau Tujuh Hari Supaya Lewat Batas Itu Kalau Belum Dadaftarkan Demi Hukum Itu Berubah Akibat Hukumnya Berubah Status PKWT Nah Saya pikir Men siasatin Ini Kita Harus Pintar Jadi Itu Kalau Di Daerah Belum Ada Bisa Online Itu Tujuh Hari Nah Cuman Yang Jadi Masalah Apakah Pekerja Yang Individu Menandatangani PKWT Berani Nanya Atau Enggak Ini Jadi Masalah Sekarang Yang Ada YPUK Atau SP Di Perusahaan Jauh Lagi Sulit Tapi Apapun Itu Harus Nanti Menjadi PR Kita Di Lapangan Nah Ini Saya pikir Supaya Nanti Bisa Kita Masih Panjang Sebenarnya Tapi Yang Intinya Ini Yang Saya Sampaikan Kepada Kawan-kawan Sekaligus Inilah Kelemahan PP ini Sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nanti Bisa Dibaca Di Penjelasan Ketentuan Umum Tujuan Pembangunan Arah Pembangunan Perubahan Arah Pembangunan Ketentuan Terjaan Itu Menciptakan Pekerjaan Seluas-luasnya Dan Peningkatan Perlindungan Kesejahteraan Itu Yang Saya Nggak habis Pikir Jadi Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diatur Di Dalam Sansi Pasal Yang ada Nah Saya pikir Ini yang Yang Perlu Kepada Kawan-kawan Cara Memahami Undang-Undang Ini Tidak Mudah Yang Kita Yang Ngerti Hukum Aya Yang Biasa Harus Untuk Cuma Begini Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Oleh Kawan-kawan Lihat itu Pasal Mana Yang Dicabut Ada Yang Dicabut Ada Yang Disisipkan Ini Kan Bingung Ada Poin Satu Sampai Sekian Tolong Itu Nanti Untuk Lebih Memudahkan Memahami Pertama 13 2003 Masih Tetap Berlaku Yang Kedua Perlu Dilakukan Itu Lihat Kutusan Mahkamah Konstitusi Yang Menyatakan Pasal Ini Tidak Tidak Mengikat Supaya Nanti Kalau Yang Ketiga Itu Lihat Undang-Undang Cipta Kerja Pasal Mana Yang Sudah Tidak Berlaku Di 13 2003 Di Konversi Pasal Berapa Di Undang-Undang Cipta Kerja Terus Abis itu Kopi Semua PP-nya Supaya Ada pegangan Ini agak Sulit Saya Agak Bingung Lihat Ini Nah Kalau Berperkara Nanti Itu Harus Dikuasain Semua Ya Mudah-mudahan Teman-teman Tidak Sampai Berperkara Kalau Sudah Begini Saya Sendiri Agak Bingung Karena Kenapa Kalau Semalam Ini Undang-Undang Kita yang Dibuat Normal Kan jelas Langsung Tinggal Baca Pasal Ini Kita Lihat Undang-Undang Lagi Untuk Pasal Berapa Kalau Ini Pasal Sekian Ayat Sekian Poin Sekian Itu Harus Dijelaskan Ini Agak Agak Ribet Jadi Untuk Memudahkan Saya Minta Kepada Kawan-kawan Itu Mau Nggak Mau Pertama 13 2003 Jadi Bikin Kompilasi Peraturan Undang-Undang Ketan Kerja 13 2003 Kutusan Mahkamah Konstitusi Yang Menyatakan Pasar Mahkamah Laku Yang Kedua Undang-Undang Ketan Kerja Bat 5 Potokopi Semua Terus Turunannya Sekarang Sudah Ada Pak PP Untuk Bekal Teman-teman Memperdalam Di lapangan Kalau Nggak Cukup Pusing Juga Kita Beberapa Materi Saya Pikir Ini Yang Bisa Saya Pakai Teman-teman Jadi Pertama Bahwa PP 35 Itu Titik Beratnya Yang Paling Krusial Itu Saya Lihat Tentang Penerapan PKWT Di mana PKWT Ini Seolah-olah Ada Diskriminasi PKWT Yang Umum Dengan PKWT Pekerja Harian Saya Sudah Cari Tadi Di Ketentuan Umum Yang Disebut Pekerja Harian Apa Juga Jelas Nah Yang Kedua Ya Jenis Pekerjaan Yang Bisa Dipe Kewt Kan Kalau Dulu Dengan Berlakunya Pasal 6 4 6 5 13 23 Itu Sudah Di Hapus Itu Tidak Lagi Dibatasi Hanya Lima Jenis Pekerjaan Itu Yang Paling Krusial Nah Yang Menarik Ini Seolah-olah Kalau Orang Tidak Paham Demi Hukum Berubah Katakanlah Itu tadi PKWT Apa Namanya Pekerja Harian 21 Hari Selama 3 Bulan Berdudu Demi Hukum Berubah Demi Hukum Ini Siapa Yang Menit Apakah Kalau Kita Merujuk Ke MK Itu Lihat Demi Hukum Itu Sebenarnya Pasal 59 Sudah Tidak Mengikat Kok Dimunculin Lagi Nah Itu Terus Masalah Perbedaan Uang Pesangon Dengan Kompensasi Yang Satu Pakai Uang Pesangon Karena Itu Ada UPMK Giliran Teman-teman Yang Sistem PKWT Itu Hanya Uang Kompensasi Ini Yang Sangat Menyolok Apapun Ini Kita Harus Tetap Pelajari Lebih Dalam Kawan-kawan Itu Ini Sudah Hukum Positif Sudah Berlaku Amau Nggak Mau Kita Menyiasatin Di Lepas Yang Saya Kewatirkan Dampak Ini Kedepan Akan Terjadi Perubahan Sistem Hubungan Kerja Sedera PKWT Akan Bisa Dirubah Menjadi PKWT Apalagi Sekarang Ngitung Pisangonya Udah Lebih Gak Ada Lagi Dua Kali Dua Kali Tanpa Kesalahan Nah Ini Terus Terang Bagaimana Menyikapin Saya juga Bingung Ini Perlu Konsolidasinya Buat Kalau Kita Mau Merubah Tapi Teman-teman Inilah Kenyataan Pakta Yang Harus Kita Hantai Saya Pikir Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Saya Persingkat Aja Karena Itu Yang Krusial Demikian Mungkin Dalam Paparan Saya Kurang Sempurna Tapi Saya Hanya Mengutip Yang Kontroversial Dengan Pasal 27 Terus Penerapan Di Lapangan Adanya Penurunan Nilai-nilai Perlindungan Demikian Kurang Lebihnya Mohon maaf Mungkin Nanti Kalau Kita Ada Tanya Jawab Supaya Ada Waktu Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Saya kembalikan Pada moderator Waalaikumsalam Wabarakatuh Banyak Bang Sahat Atas Paparannya Selamat datang Kayaknya Semakin Banyak Yang bergabung Semakin Malam Semakin Nangat Tapi Saya harap Teman-teman Walaupun Pemaparan Bang Saya harap Teman-teman Bersabar Tiba-tiba Ada Ini Dari mana Munculnya Biar Merefresh Inhatan Kita Apa yang terjadi Beberapa Waktu yang Lalu Kepada Teman-teman Saya harap Kembali Apa Tertip Miknya Sepanjang Mendengarkan Pemaparan Dari Marasumber Bang Indra Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Malam ini Kita bisa Bersilaturahim Berdiskusi Insyaallah Saling menguatkan Menambah wawasan Saya meyakini Setiap forum Keilmuan Forum diskusi Ada berkah Di sana Setiap forum Diskusi Setiap forum Keilmuan Insyaallah Ada keberkahan Minimal Ya berkah Dapat wawasan baru Berkah Dapat Dinamika baru Dan mudah-mudahan Dapat berkah Semangat baru Insyaallah Sebelumnya tentu Salam hormat saya Kepada Bung Sahat Butar-Butar Beliau ini senior Dalam gerakan buruk Saya mulai Berinteraksi Dengan Bung Sahat Di tahun 2005 Dan saat itu Beliau sudah senior Di saat saya masih belajar Salam hormat Bung Sahat Dan Tentu Berbagai perjuangan-perjuangan Akan dibulirkan Bersama-sama Dalam Berbagai dimensi Dan berbagai peran Nanti ada beberapa Episode-episode Yang saya pikir Ada dinamika yang menarik Yang perlu diingat Dan bisa jadi pembelajaran Salah satunya Bersama saya Tuduh dengan Bung Sahat Ketika periode-periode 2005-2006 Misalnya Dan ini terkait Dengan apa yang kita diskusikan Jadi teman-teman Tadi Bung Trias Atau Bro Kalau di aspek Indonesia Memberikan Trigger Tentang latar PP35 Dan seterusnya Tapi sebelum Latar PP35 Secara spesifik Saya justru Pengen juga Menyampaikan Perihal Bagaimana Isu Flexibility Pasar kerja Isu Upah murah Isu PHK Sepihak Atau PHK Murah Dan seterusnya Sebenarnya ini Adalah isu lama Yang diikhtiarkan Diupayakan Dan dipaksakan Pihak tertentu Tentu kaum pemodal Kapitalis Dalam rangka Membuat Dengan teori ekonominya Dengan modal Sekecil-kecil Mendapat keuntungan Yang sebesar-besarnya Berbagai forum Berbagai momen Itu menjadi Isu sentral Dan digerakan buruh Juga menjadi isu sentral Bagaimana kita Dalam spanduk-spanduk Dalam momen-momen Aksi Dalam berbagai diskusi Kajian Perdebatan Isu tolak Outsourcing Misalnya Tolak karyawan kontrak Atau flexibility Pasar kerja Atau bahasa Hiperbola kita Misalnya Perbudakan modern Isu upah murah Isu PHK Nyaris menjadi Agenda Rutin Jadi agenda Mutlak Dan menjadi Isu rutin Tahunan Dan Dua hal Dan ini juga Menjadi isu Tahunan Teman-teman kita Dari pengusaha Upaya-upaya mereka Dan Kalau secara Sistematis Sebenarnya Mulai semakin Nampak Kalau kita Lihat Pasca Undang-Undang Nomor 13 2003 Dirubah Ada Uji material Yang dilakukan oleh Pindo Dalam rangka Mereduksi Norma-norma Undang-Undang 13 Uji material Mereka gagal Ditolak Dan berlanjut Ikhtiar yang lainnya Ketika judicial review Tidak berhasil Mereka melakukan Pendekatan kepada Pengambil kebijakan Penguasa Dalam hal ini Tadi saya mensitir Di awal 2005 2006 Ini salah satu momen Kalau teman-teman ingat 2005 2006 Ada upaya Revisi Undang-Undang 13 Dengan isi Substansi Yang serupa Substansinya Flexibility Pasar kerja Substansinya Adalah Upah murah Substansinya Adalah Easy fire Easy hire Easy hire Dan easy fire Mudah merekrut Mudah PHK Dengan pesangon Yang sangat murah Dan seterusnya Dan seterusnya Dan Kalau teman-teman ingat 2005 Dan saya ingat betul Waktu itu KSPI Saya tergabung Dalam KSPI Kita mulai Membangun diskusi Di bulan Agustus 2005 Ketika mencium Gelagat Upaya Revisi Undang-Undang 13 Yang Substansinya Melemahkan pekerja Substansinya Melemahkan buruh Dan puncaknya 2006 Bulan Mei Saya waktu itu Kebetulan dipercaya Oleh Bung Saat Dan kawan-kawan Sebagai korlat Sama Bung Karel Kita aksi Di DPR Dengan satu agenda Bersama Yaitu Tolak revisi Undang-Undang 13 Dan diikuti oleh Elemen yang lain Ada yang di DPR Ada yang di Istana Ada yang di HIAI Ada yang 1 Mei Ada yang 3 Mei Dan Dengan soliditas bersama Saat itu Kita berhasil Memblok Membatalkan Atau menggagalkan Upaya mudah PHK Upaya Upah murah Upaya Flexibilitas Salah kerja Tanpa batas Maksudnya PKWT Tanpa batas Sourcing Tanpa batas Itu Priority pertama Yang secara sistematis Yang terbuka Secara publik Konfrontasinya Yang kedua Ada momen 2011 Ini sesengaja Memrefresh ya Supaya kita aware Sebenarnya ini bukan Sesuatu yang muncul Tiba-tiba Momen 2011 Ada Upaya yang sama Dengan melalui Pengusulan Ke badan Legislasi Di DPR RI Melalui pengusulan Ke DPR RI Untuk merevisi undang-undang 13 Yang isinya relatif sama Dengan 2006 Kenapa Kita menyatakan relatif sama Karena memang Berbagai Seminar Berbagai draft Dan berbagai Draft-draft Informal Sudah mulai muncul Apa Proposal yang diajukan Apindo Yang melalui Tangan-tangan Pemerintah Karena tentu Pengusul Resminya Harus pemerintah Tapi Dia menggunakan Tangan kekuasaan Saat itu Dan draftnya sama Dan Kaderullahnya Bulan November Saya masih ingat Akhir 2011 Itu gagal Saya masih ingat Ini penting Bagi saya Mencicetan tersendiri 2006 Saya berorasi Depan gedung DPR Sebagai Korlat aksi Kalau 2011 Kebetulan Saya berorasi Di dalam ruang Paripurna Karena saat itu Saya sebagai Anggota DPR Dan Kaderullahnya Berhasil Kita block Dan seterus Dan seterusnya Dan berlanjut lagi Periode-periode 2016 Dan puncaknya Ikhtiar mereka Yang luar biasa Terkonsolidasi Dengan cukup Dengan modal yang cukup Dengan kekuasaan Dan kekuatan yang cukup 2020 Tanggal 5 Oktober Menjadi Kalau Bung Saat Tadi bilang Berbuka Atau apapun Dan seterusnya Berbagai konotasi Yang bisa kita gunakan Kuburan Pelemahan Gerakan Buruh Indonesia Atau Titik awal Pelemahan Hak-hak Penurunan Perreduksian Berbagai Hak Pekerja Jadi Saya penting Mengingatkan ini Nanti ada korelasi Di ujung Statement saya Bahwasannya Berbagai proses ini Tidak berdiri sendiri Berbagai proses ini Tidak serta-merta Ujuk-ujuk Gitu loh Tapi proses panjang Yang mereka lakukan Dengan ikhtiar Perlawanan Berhasil dalam Berbagai periode Dan di 2020 Bisa dibilang Kita gagal Memblok itu Tentu setiap zaman Setiap periode Ada beda Kekuatan mereka Masing-masing 2006 Kita berhasil Memblok Dengan berbagai catatannya 2011 Kita berhasil Memblok Dengan berbagai catatannya Dan 2020 Kita gagal Artinya Mempama Dalam ini Gerakan buruh Misalnya Pimpinan buruh Gagal Memblok Dengan berbagai catatannya Sendiri Nah Artinya menarik Kita masuk ke Bicara isu Onibuslo Tema yang kedua Adalah Yang menarik adalah Kalau kita lihat Tahapan demi tahapan Dan puncaknya Pada 5 Oktober Dan pada berujung Tanggal 2 November 2020 Pemberlakuan Undang-undang Cipta Kerja Misalnya Kalau Saya berapa kali Membuat tulisan Yang dimuat Di Republika Ataupun Rakyat Merdeka Perihal di awal RUU Onibuslo Bulan Februari Bulan April Seberapa kali Bikin tulisan Yang dari awal Saya sudah memprediksi Ujung-ujungnya Seperti ini Dengan segala Instrumen yang ada Yang secara prinsip Ya Apa namanya Gimik Yang diciptakan Bahwa saya untuk Menciptakan lapangan kerja Sebenarnya Itu hanya Alas Untuk mempermudah Supaya publik Bisa menerima Proposal yang diajukan Padahal di sisi lain Sudah ada Statement formal Dari Misalnya Menko Perekonomian saat itu Goal dari Omnibuslo Misalnya Ada kalimat-kalimat Easy hire Easy fire Sebenarnya sudah terbuka Dan semakin terbuka Ketika draftnya Dimasukan ke DPR Karena sebelumnya kan Bulan November Desember 2019 Januari Draftnya masih liar Pada Februari Atau awal 2020 Draftnya menjadi resmi Dan terkonfirmasi Berbagi kecurigaan-kecurigaan Itu secara formal Karena menjadi draft resmi Dan luar biasa Draftnya itu Melemahkan Mereduksi Dan seterus Dan seterusnya Seperti yang kita Pahami sekarang Undang-undang nomor 11 Tahun 2000 Tahun 2000 Tentang cipta kerja berlaku Nah Jadi teman-teman Ini By design Jelas Nah sekarang Tentu Di saat kita Apa Merasa ada Sebuah masalah Tapi di saat Saat yang bersamaan Ini sudah menjadi Hukum positif Di saat bersamaan Tentu ada Penyikapan Yang Melakukan perlawanan Misalnya Tapi juga ada Penyikapan Antisipatif Dan juga Penyikapan kritis Nah Perlawanan Sebelumnya Sudah dilakukan Dengan berbagai Forum Ketika proses Panja Atau pansus Cipta kerja Atau melalui Baleg Badan legislasi Teman-teman Berbagai elemen Menyuarakan Dan Ada fraksi Juga yang Menolak Walaupun tentu Lebih banyak yang mendukung Cipta kerja ini Dan dalam berbagai Proses Ada perlawanan Lanjutan Dengan melakukan Aksi Dan Diakhiri dengan Akhirnya melakukan Judicial review Walaupun Jujur Saya sebagai Bagian dari Anak negeri ini Melihat Momentum aksi 5 Oktober Dan Sampai 6, 7, sampai 11 Itu sebenarnya ada Momentum menarik Tapi Kita tidak tahu Mungkin dalam proses Perjalanan Akhirnya ada Penurunan ritme Ada penurunan Konstalasi Akhirnya Pilihan-pilihan Istiar mungkin Istihad mungkin Adalah melakukan Judicial review Walaupun Saya jujur berharap Harusnya Aksi Berlanjut Dan dilanjutkan Tapi Kita tahu Berbagai elemen Cara pandang Berbeda Ada yang mendekat Ke istana Ada yang berdiskusi Dengan istana Ada yang bertemu Dengan istana Dan seterusnya Akhirnya sekarang Kualitasnya Cipta kerja Sudah berlaku Per 2 November Tahun 2020 Nah Kalau kita lihat Ketika Nimuslo Cipta kerja ini Berlaku Ada aturan Aturan turunan Mulai dari PP 34 Sampai 37 Dan malam ini Kita mendiskusikan Misalnya PP Nomor 35 Dan Ketika kita bicara PP 35 Tentu Rujukannya Undang-undang Cipta kerja Sebenarnya Karena PP 35 Ini Adalah Aturan turunan Aturan pelaksana Dari PP Dari Undang-undang Cipta kerja Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 Nah Kalau Saya mencoba Menelah Sedikit banyak Tentang PP 35 Ini Walaupun Tentu Saya berharap Telahan Ini Teman-teman Seyokianya Teman-teman Yang hadir Bahkan Seharusnya Guru Kaum Pekerja Indonesia Mempunyai Undang-undang Cipta kerja Menjadi pegangannya Jadi bahan Dia untuk Melihat Posisi Pekerja Hak Dan Kewajibannya Selain undang-undang Nomor 13 Yang masih Berlaku Karena ada Pasar-pasar Tentu Yang Dicabut Atau Dirubah Oleh Undang-undang Cipta kerja Yang kedua Menurut saya Perlu Memang Seharusnya Seluruh Buruh Indonesia Memiliki PP 35 Untuk Bisa Memotret Bagaimana Langkah Kedepan Terkait Dengan hak Dan Kewajibannya Peran Serikat Pekerjanya Berbagai PKB Peraturan Perusahaan Dan seterusnya Dan Diskusi Kita Saya Diminta Sedikit Banyak Dan saya Perlu Juga Meng-highlight Beberapa Pasal Yang Sedikit Banyak Tadi sudah disinggung Oleh Bung Sahat Tapi Penting Nanti Mungkin Bisa Jadi Saya Berharap Dari Host Bisa Dibantu Supaya Kita Baca Langsung Pasalnya Mungkin Host Bung Eri Bro Eri Bisa Menampilkan PP 35 Yang menjadi Diskusi Utama Kita Sehingga Nanti Kita Lihat Letak Persoalannya Dimana Sehingga Saya Tidak Ingin Buruh Indonesia Hanya Katanya Atau Terkoptasi Dengan Opini Publik Tanpa Membaca Apa yang Menjadi Dasar Atau Subtansi Pasal Misalnya Saya Ingin Memulai Bro Eri Pasal 5 Misalnya Oke Jadi teman-teman Pasal 5 Sampai Dengan Pasal 8 Dan Mungkin Bahkan Sampai Pasal 9 Itu Mengklasifikasi Jenis PKWT Kita Dulu Mengenal Pasal 5 9 Misalnya Ada Empat Jenis PKWT Sekarang Ada Klasifikasi Yang Diperluas Sebenarnya Dan Ini Tentu Anglenya Tetap Undang-Undang Cipta Kerja Karena Di pasal 5 9 Undang-Undang Nomor 13 Dirubah Atau Direvisi Melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nah Yang Di Jenis Yang pertama Dalam PKWT Pertama Tentu Berdasarkan Jaka Waktu Kita Bisa Lihat Disitu Pasal 5 Ayat 1 Yang Kedua Ya Kalau Bicara Berdasarkan Jaka Waktu Ada Tiga Jenis Yang Pekerjaan Penyesuaian Dalam Waktu Tidak Terlalu Lama Yang Bersifat Musiman Dan Produk Baru Yang Sedang Atau Kegiatan Baru Yang Uji Cobakan Ini Relatif Sama Nah Yang Menjadi Persoalan Pertama Tentang Berdasarkan Jaka Waktu PKWT Ini Yang Pertama Menjadi Tentu Masa Kontrak Tentu Lebih Lama Dibandingkan Undang Undang Nomor 13 Pasal 59 Undang Kerjaan Misalnya Sebelumnya Kontrak Masimal Dua Tahun Dan Maksimal Hanya Bisa Dipanjang Sekali Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Walaupun Memang Di Pasal Delapannya Misalnya Lopat Pasal Delapan Ada Limitasi Pasal Delapan Jangka Waktunya Itu Lima Tahun Dan Kalaupun Diperpanjang Dengan Jangka Waktu Tetap Maksimal Lima Tahun Cuman Menjadi Persoalan Adalah Jumlah Perpanjangan Kontrak Menjadi Tidak Dibatasi Padahal Pasal 59 Membatasi Perpanjangan Kontrak Hanya Bisa Satu Kali Pembaharuan Hanya Bisa Satu Kali Sedangkan Di PP35 Tidak Memberikan Limitasi Atau Pembatasan Perpanjangan Masa Kontrak Itu Catatan Yang Kedua Catatan Ketiga Tentu Berpotensi Terjadinya Pengulangan Kontrak Berkali-kali Setelah Adanya Kontrak Jedang Jadi Teman-teman Harus Jelini Yang Pertama Adalah Kan Disebutkan Perpanjangan Tanpa Limitasi Itu Satu Hal Walaupun Dibatasi Maksimal Lima Tahun Baik Yang Kontrak Pertama Ataupun Perpanjangannya Cuma Tidak Ada Pembatasan Jangka Waktu Atau Pengulangan Kontrak Tidak Dibatasi Sehingga Bisa Jadi Akan Ada Pekerja Kontrak Atau PKWT Kontraknya Puluhan Kali Kenapa Bisa Dikontrak Dalam Satu Kontrak Pertama Itu Tiga Bulan Kalau Tiga Bulan Setahun Berarti Bisa Empat Kali Lima Tahun Berarti Bisa Dua Belas Kali Itu Kalau Tiga Bulan Bro Kalau Kontraknya Dikerjain Oleh Pengusaha Misalnya Semakin Easy Fire Mudah Diputus Kontraknya Satu Bulan Sekali Dan Seterus Dan Seterusnya Ini Kelemahan Ketika Tidak Ada Limitasi Walaupun Dia Membatasi Jangka Wakti Maksimal Lima Tahun Tapi Tidak Membatasi Pengulangan Kontrak Dan Catatannya Lebih Parah Lagi Adakah Ketika Ada Jedah Ketika Setelah Lima Tahun Ini Potensi Akan Terjadi Dengan PP35 Ini adalah Ketika Orang Sudah Bekontrak Lima Tahun Mungkin Ada yang Dua Kali Ada yang Sepuluh Kali Whatever Berapapun Habis 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 Dia Jedah Sebulan Jedah Sepekan Jedah Atau Dua Bulan Atau Tiga Bulan Diberhentikan Dulu Sebagai Bagian Dari Cara Untuk Mengakali Pasal Delapan Ini Misalnya Dia Jedah Sebulan Habis Itu Kontrak Baru Statusnya Bukan Perpanjangan Lagi Maka Akan Ada Muncul Kontrak Berulang Dan Berulang Bukan Perpanjangan Segarisbawahi Pasal Delapan Ini Kontrak Yang Sama Jangka Waktunya Dirubah Kontrak Yang Sama Diperpanjang Waktunya Sedangkan Ketika Dia sudah Lewat Lima Tahun Ada Celah Hukum Yang Dipakai Oleh Pengusaha Misalnya Celah Hukum Hukum Ketika Tidak Ada Pembatasan Dalam Praktik Jedah Atau Pembaharuan Ketika Setelah Lima Tahun Orang Dijedah Dulu Sebulan Atau Beberapa Waktu Tertentu Lantas Habis Itu Direkrut Dengan Kontrak Baru Dengan Penempatan Bidang Job Mungkin Agak Berbeda Dengan Jangka Waktu Yang Berbeda Sehingga Statusnya Kontrak Yang Berbeda Dengan Lima Tahun Yang Sebelumnya Dan Itu Akan Berulang Lima Tahun Berikutnya Berulang Lima Tahun Berikutnya Berulang Lima Tahun Berikutnya Maka Ada Potensi Orang Sejak Dia Fresh Graduate Baik SMA SMK S2 Sampai Dia Pensiun Dia Akan Punya Potensi Bisa Menjadi Status Karyawan Kontrak Karena Pasal Lima Pasal Delapan PP Tiga Lima Hanya Memberi Pembatasan Untuk Perpanjangan Tapi Pembaharuan Itu Tidak Ada Norma Yang Mengatur Yang Membatasi Berbeda Dengan Undang-Undang Nomor Tiga Belas Pasal Lima Ayat Lima Misalnya Dan seterus Dan seterusnya Itu Catatan Pertama Catatan Yang Pasal Lima Balik lagi Pasal Lima Ayat Tua Ada PKWT Berdasarkan Selesai Suatu Pekerjaan Tertentu Dengan Dua Kualifikasi Yaitu Pekerjaan Yang Sekali Selesai Yang Kedua Pekerjaan Yang Sementara Sifatnya Dan Kalau Kita Baca Dari Pasal Lima Sampai Seterusnya Mengatur PKWT Di PP Tiga Lima Ini Tidak Mengatur Jangka Waktu Kalau Tadi Yang Untuk Berdasarkan Jangka Waktu Ada Tiga Jenis Pekerjaan Ada Jangka Waktunya Memang Maksimal Lima Tahun Walaupun Ada Bisa Diakalin Lagi Tapi Untuk PKWT Berdasarkan Selesai Suatu Pekerjaan Tidak Ada Jangka Waktu Jadi Tidak Tidak Ada Batasan Waktu Yang Jelas Walaupun Jelasnya Hanya Ketika Pekerjaan Selesai Itu Bisa Dianggap Jelas Diatur Mengenai Dianggap Selesai Coba Broeri Di pasal Sembilan Biar Teman-teman Juga Baca Jadi Misalnya Di pasal Sembilan Diatur Bahwasannya Ketika Pekerjaan Selesai Di saat Kontraknya Masih Di masa Kontrak Pekerjaan Selesai Dia Otomatis Dianggap Selesai Jadi Putus Dianggap Selesai Demi hukum Cuman Persoalannya Adalah Kalau Di ayat Empatnya Pekerjaannya Belum Selesai Padahal Melewati Waktu Kontrak Yang Sudah Disepakati Di awal Waktu Kontrak Waktu Tertentu Di Waktu Yang Tertentu Apakah Tiga Tahun Atau Karena Tidak Ada Batasan Jangka Waktu Atau Bahkan 15 Tahun Karena Lagi-lagi Tidak Ditemukan Batasan Waktu Baik Di Undang Cita Kerja Walaupun PP35 Sebagai Aturan Pelaksana Nah Ketika Dia Jangka Waktunya Berakhir Tapi Pekerjaan Belum Berakhir Untuk Jenis Pekerjaan Selesai Selesai Sementara Sifatnya Maka Akan Dibolehkan Adanya Perpanjangan Lagi-lagi Tanpa Batasan Waktu Jadi Ini Mengakibatkan Jumlah Perpanjangan Kontrak Tidak Terbatas Dengan Alasan Jenis Sifat Atau Pekerjaannya Belum Selesai Atau Yang tadi Pekerjaan Sementara Dianggap Belum Selesai Sehingga Menyebabkan Punya Potensi Jumlah Perpanjangan Kontrak Yang Tidak Dibatasi Dia Perpanjang Pertama Ternyata Pekerjanya Dianggap Belum Selesai Karena Satu lain Hal Apakah Bencana Alam Atau Kurangan Modal Atau Karena Keadaan Post Major Yang Lainnya Lantas Dia Perpanjangan Lagi Tanpa Ada Batasan Ini Luar Biasa Dan Tentu Secara Normal Dalam Ilmu Hukum Dalam Legal Drafting Ini Bertentangan Dengan Konstruksi Dasar TKWT Baik Kalaupun Kita Gunakan Undang Cipta Kerja Misalnya Karena Kita Tidak Gunakan Undang 13 Lagi Karena Di Undang Cipta Kerja Konstruksi Pasal Per Pasal Itu Bermakna Waktunya Terbatas Jadi PKWT Kalau Teman-teman Jadi Dalam Hukum Itu Ada Dua Model Penafsiran Pertama Penafsiran Pasal Per Pasal Yang Kedua Penafsiran Sistematis Melihat Pasal Pasal Terdahulu Atau Pasal Pasal Berikutnya Apa Makna Sebuah Pasal Dan Kalau Kita Cermati Dalam Memaknai Pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja Kita Gunakan Dulu Kita Gak Usah Gunakan 13 Karena De facto Dejur Berlaku Undang-Undang Cipta Kerja Maka Kita Melihat Apa Yang Menjadi Konstruksi Pasal Di Pasal 9 Ayat 4 Ini Melakukan Norma Yang Tidak Sesuai Dengan Konstruksi Dasar PKWT Apa Konstruksi Dasar PKWT Sesuai Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Lagi-lagi Mau Gak Mau Kita Gunakan Itu Waktunya Tertentu Waktunya Terbatas Ada Ada Limit Waktu Sedangkan Konstruksi Pasal 5 Ayat Pasal 9 Ayat 4 Membuat Ruang Adanya Berulang Pengulangan Tanpa Ada Batasan Waktu Ini Menurut Saya Seyokianya Ya Ini Harusnya Batal Demi Hukum Karena Bertentangan Dengan Norma Undang-Undang Cipta Kerja Itu Sendiri Karena Undang-Undang Cipta Kerja Konstruksi Pasalnya Bermakna PKWT Terbatas Waktunya Sedangkan Pasal PP35 Pasal 9 Konstruksi Makna Di ayat 4 Pasal 9 Ayat 4 Tidak Memberikan Batasan Waktu Sehingga Dalam Teori Hukum Ada Yang Namanya Leg Superior Derogat Legi Leg Inferior Hukum Yang Lebih Tinggi Menyampingkan Hukum Yang Lebih Rendah Jadi Dengan Kata Lain Harusnya Pasal 9 Ayat 4 Batal Demi Hukum Karena Bertentangan Dengan Undang Undang Cipta Kerja Apalagi Kalau Undang 13 Tapi Karena Pasal 59 Sudah Tidak Berlaku Mau Kita Gunakan Undang Cipta Kerja Even Kita Gunakan Undang Cipta Kerja Itu Batal Demi Hukum Karena Tadi Dan Seharusnya Ini menjadi Cetan Teman-teman Yang Punya Legal Standing Pimpinan Pimpinan Federasi Bisa Melakukan Judicial Review Kemakama Agung Terhadap PP ini Pertama Adalah Pasal 59 Ayat 4 Misalnya Saya Pengen Lanjut Bicara Berikutnya Adalah Masalah Kompensasi Kita Bisa Temukan Misalnya Di Pasal 16 Jadi Saya Tidak Akan Jelaskan Secara Waktu Mungkin Sangat Terbatas Tentunya Secara Rinci Penghitungan Kompensasinya Itu Secara Cukup Memang Diatur Di Pasal 15 Pasal 16 Tapi Yang Menjadi Sorotan Yang Perlu Kita Lihat Adalah Misalnya Pasal 16 Ayat 6 Langsung Ke Pasal Yang Bermasalah Ada Kalimat Di Ayat 6 Besaran Kompensasi Untuk Pekerja Pada Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Diberikan Berdasarkan Kesepakatan Jadi Ini Lagi-lagi Exception Yang Bertentangan Dengan Norma Undang-Undang Cipta Kerjanya Sendiri Norma Undang-Undang Cipta Kerja Itu Mewajibkan Apa Kalau teman-teman Nanti Baca Di Pasal 61A Undang-Undang Cipta Kerja Kita Gunakan Dulu Undang-Undang Cipta Kerja Lagi-lagi Mau Tidak Mau Kita Harus Pakai Itu Karena De Jure De Faktor Dia Berlaku Pasal 16 PP Pasal 16 Ayat 6 PP 35 Ini Bertentangan Dengan Pasal 61A Undang-Undang Cipta Kerja Kenapa Pasal 61A Undang-Undang Cipta Kerja Itu Mewajibkan Adanya Kompensasi Dengan Jelas Sedangkan Ayat 6 Mereduksi Makna Pasal 61A Reduksinya Apa Diserahkan Frasanya Menyatakan Berdasarkan Kesepakatan Antara Pengusaha Dengan Pekerja Sehingga Perlindungan Hukum Jadi Tidak Ada Dan Yang Kedua Juga Catatannya Yang Menentukan Usaha Mikro Usaha Kecil Ini Apa Memang Ada Undang-Undang UMKM Cuman Dia Lebih Pada Masalah Pemodalan Karena Di dunia Industri Harus Dipahami Ada Modalnya Kecil Tapi Karyawannya Banyak Begitu Berikutnya Ada Yang Padat Modal Modalnya Besar Tapi Karyawannya Sedikit Ini Kalau Modalnya Seperti Ini Akhirnya Misalnya Karyawan AILO Kalau Bro Bung Saat Paham Betul Teman-teman Di Berbagai Konsultan Misalnya Yang Karyawannya Terbatas Dia Dikategorikan Bisa Jadi UMKM Karena Dengan Jumlah Karyawannya Terbatas Atau Berbagai Konsultan Kantor Konsultan Berbagai Jasa-jasa Yang Karyawannya Terbatas Jasa IT Konsultan IT Dia Padat Modal Tapi Karyawannya Terbatas Akhirnya Akhirnya Dia Menggunakan Pasal Ini Sebagai UMKM Karena Tidak Ada Definisi Yang Jelas Di PP35 Ini Penafsiran UMKM Atau Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Karena Undang-undang UMKM Tidak Menjangkau Itu Dia Hanya Menjangkau Beberapa Aspek Terutama Sehubungan Dengan Modal Levelisasi Dan Seterusnya Sehingga Besok-besok Yang Selama Ini Perusahaan-perusahaan Konsultan Baik Konsultan Pajak Perusahaan Konsultan IT Konsultan Hukum Dan Seterusnya Yang Jumlah Karyawannya Sedikit Dia Memposisikan Sebagai UMKM Sehingga Tidak Berlaku Buat Pasal 61A Undang-undang Cipta Kerja Misalnya Jadi Ini Tentu Lagi-lagi Ini Batal Demi Hukum Dan Seharusnya Dilakukan Legislatif Review Oleh Pemerintah Harusnya PP ini Dirubah Karena Saya kadang-kadang berpikir PP ini Ada Ahli Hukum Gak Kalaupun Ada Ahli Hukum Dia Punya Idealisme Dalam Legal Drafting Karena Sebuah Pasal Itu Harusnya Sebangun Satu Sisi Dengan Yang Lainnya Dan PP Peraturan Perlaksanaan Tidak Boleh Bertentangan Dengan Konstruksi Undang-undang Jadi Dengan Kata Lain Nanti Akan Banyak Lagi Yang Lebih Parah Mudah-mudah Waktunya Cukup Ini Bisa Jadi Ada Begal Kalau Bahasa Bahasa Halusnya Sebenarnya Mereduksi Norma Kalau Bahasa Bung Sahat Mungkin Begal Hukum Ini Bung Sahat Kira-kira Namanya Cocok Begal Hukum Jadi Begal Ternyata Bukannya Dijalanan Ternyata Ada juga Begal Begal Hukum Yaitu Dalam Bentuk Membegal Norma Undang-undang Dia Reduksi Atau Dia Lemahkan Dia Rendahkan Dengan PP Karena PP Atau Peratuan Pelaksana Baik PP PERDA PERDES Itu Tidak Boleh Bertentangan Dengan Norma Yang Lebih Tinggi Lanjut Kita Lanjut Masalah Outsourcing Jadi Isu Tentu Ini Sudah Given Juga Di Undang-undang 11 Tahun 2000 Undang-undang Cipta Kerja Memang Tidak Membatasi Karena Pasal 65 Dihapus Undang-undang 13 Pasal 66 Dirubah Undang-undang 13 Melalui Undang-undang Cipta Kerja Sehingga Tidak Ada Pembatasan Jenis Apa Saja Yang Dibolehkan Untuk Pekerjaan Outsourcing Kalau Dulu Jelas Hanya Kegiatan Penunjar Kegiatan Produksi Kegiatan Core Business Tidak Dibolehkan Tapi Sekarang Dengan Adanya Undang-undang Cipta Kerja Itu Semua Dibuka Semua Bisa Diosourcing Karena Tidak Ada Dan PP35 Tahun 2000 2001 Yang Membatasi Jenis Pekerjaan Yang Bisa Diosourcing Atau Alidaya Bahasa PP35 Jadi Dengan Ketelain Semua Bisa Outsourcing Padahal Kalau Saya Sering Ya Anekdok Ini Tapi Anekdok Ini Insyaallah Merefleksikan Kegalauan Karyawan Kontrak Dan Kadaan Outsourcing Setidak Anekdok Kadang-kadang Kadaan Outsourcing Kadaan Kontrak Ini Bisa Tidak Ada Kepastian Masa Depan Bahkan Kalau Saya Sering Meng Guyonannya Adalah Kadang-kadang Bisa Ngerusak Akidah Lagi-lagi Segaris Bawahi Kut Ini Guyonan Apa Orang Karyawan Kontrak Karena Mereka Tidak Ada Kepastian Masa Depan Dalam Bentuk Kepastian Pekerjaan Dan Kepastian Status Kerjanya Karena Kontrak Pertama Diperpanjang Diperpanjang Apalagi Model Tadi Pasal 9 Ayat 4 Misalnya Tidak Ada Batasan Sehingga Kadang-kadang Ketika Misalnya Dia punya Tambatan Hati Lantas Sudah Sekian Lama Berjalan Hubungan Kedekatan Misalnya Lalu Ditanya Sama Pacarnya Kapan Kita Nikah Lalu Kata Pacarnya Lihat Tergantung Gimana Bulan Depan Diperpanjang Gak Kontrak Itu Artinya Menumpangkan Masa Depan Nikah Tidak Nikah Tergantung Kebaikan HRD Ini yang Saya Istilahkan Karena Bisa Ngerusak Akhidah Harusnya Nikah Tidak Nikah Bukan Karena Perpanjang Atau Tidak Tapi Realitasnya Teman-teman Karyan Kontrak Karyan All Sourcing Menghadapi Realitas Itu Jadi Makanya Saya Sering Mengistilahkan Dalam Rapat Paripurna Misalnya Ketika Saya Jadi Anggota DPR Tahun 2011 Salah Satu Instrupsi Saya Atau Orasi Saya Di Dalam Rapat Paripurna Adalah Saya Katakan Kalau Ada Revisi Undang-Undang 13 Yang Memaknai Flexilibi Pasar Kerja Semua Bisa Jadikan Kontrak Semua Sourcing Itu Sama Aja Membiarkan Praktek Perbudakan Di Negeri Ini Karena Realitasnya Seperti Itu Dan Seterus Walaupun Tentu Itu Bahasa Hyperbola Baik Lanjut Saya Pengen Lompat Ke Isu Yang Paling Seksi Berikutnya Tentu Saya Pengen Lompat Ke Masalah PHK Masalah Lembur Sebenarnya Dicata Tersendiri Kalau Ada Waktu Nanti Saya Sampaikan Tapi Saya Khatir Waktu Kita Terbatas Yang Paling Sentral Berikut Masalah Isu PHK Tapi Saya Pengen Lompat Bro Eri Di Pasal 37 Pasal 37 Ayat 2 Ayo Sama-sama Kita Baca Jadi Jangan Sampai Nanti Ini Pinter-pinternya Indra Doang Tapi Saya Pengen Ini Bukan Kata Saya Tapi Ini Adalah Norma Yang Tertulis Sudah Ketemu Pasal 37 Ayat 2 Ayo Ayo Naik Naik Dikit Lagi Ya Sampilnya Sampil Berlalu Eri Memunculkan Pasal 37 Pasal 37 Bro Pasal 37 Junto Pasal 39 Ayat 2 Nanti Teman-teman Baca Syukur-syukur Pada Megang PP35 Kalau Kita Lihat Ini Sebenarnya Sebangun Dengan Pasal 81 Angka 37 Undang-Undang Cipta Kerja Jadi Sekarang Undang-Undang Nomor 21 Nomor 11 Tahun 2000 Menyebutnya Belibet Karena Menyebutnya Harus Pasal Misalnya Kentang Kentang Kerja Itu ada Di Pasal 31 Angka 37 Itu Bicara Tentang Perubahan Pasal 151 Disana Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Misalnya Undang-Undang Ketenang Kerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Menyebutkan Di Ayat 2 Itu Bahwasannya PHK Itu Keinginan Melakukan PHK Itu Wajib Dirundingkan Jadi Maksud PHK Pengusaha yang Ingin Maksud Melakukan PHK Itu Wajib Dirundingkan Dengan Serikat Pekerja Tapi Kalau kita Lihat Di Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 81 Angka 37 Atau Dalam hal ini Di PP Pasal 37 Ayat 2 Junto Pasal 39 Ayat 2 Makna Wajib Dirundingkan Terdahulu Itu Atau Maksud Sebelum Terjadi PHK Maksud Itu Wajib Dirundingkan Sesuai Dengan pasal 151 Ayat 2 Ayat 13 Itu Tereduksi Dengan Cukup Diberitahu Jadi Kalau pasal 372 Menyatakan Cukup Diberitahu Dan Dan Kalau di pasal 39 Ayat 2 Itu Dirundingkan Titik Sentralnya Adalah Bukan Seketat Diberitahu Atau Tidak Dirundingkan Selah Di Surat PHK Atau Tidak Tapi Titik Sentralnya Adalah Frase Kata Penghubung Yang Digunakan Itulah Dan Atau Coba Kita Lihat Misalnya Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja Blah Blah Diberitahu Pemutusan Kepada Pekerja Dan Atau Serikat Pekerja Artinya Apa Makna Kata Penghubung Dalam Ilmu Legal Drafting Ini Gak apa Teman-teman Anggap Kuliah Hukum Ini Dalam Ilmu Legal Drafting Dalam Sesuai Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Makna Dan Atau Itu Artinya Kumulatif Alternatif Artinya Apa Dia Boleh Dirundingkan Dengan Pekerjanya Boleh Dengan Serikat Pekerjanya Ini Pilihan Padahal Undang-undang Nomor 13 Pasal 151 Ayat 2 Mewajibkan Dirundingkan Dengan Serikat Pekerja Bro Eri Coba Lihat Pasal 39 Ayat 2 Kalau Pasal 37 Bicara Pemberitahuan Pasal 39 Bicara Perundingan Di Sana Perundingan Misalnya Coba Teman-teman Coba Lihat Itu Pilihan Perundingan Dipartit Antara Pengusaha Dengan Serikat Pekerja Dengan Pekerja Dan Atau Serikat Pekerja Jadi Ini Pilihan Akhirnya Padahal Dulu Kewajiban Maknanya Apa Ini Yang Menurut Saya Justru Pasal Mahkota Buat Serikat Pekerja Kenapa Saya Mengisilahkan Pasal Mahkota Karena Ini Konstruksi Dasar Keberadaan Serikat Pekerja Dengan Tidak Ada Kewajiban Berunding Dengan Serikat Pekerja Maka Esistensi Serikat Pekerja Jadi Perlu Tidak Perlu Di Perusahaan Dengan Tidak Ada Perundingan Dengan Serikat Pekerja Kewajiban Serikat Pekerja Maka Anggota Merasa Tidak Terlindungi Kalau Sudah Tidak Terlindungi Kalau Sudah Tidak Dianggap Existensinya Diabaikan Ini Makanya Saya Silahkan Menghilangkan Mahkota Dari Serikat Pekerja Jadi Ini Justru Sangat Krusial Bahkan Dari Sekedar Tetek Bengek Kontrak Outsourcing Misalnya Karena Sumber Permasalahan Perlindungan Itu Hilang Tereduksi Sedemikian Rupa Karena Serikat Pekerja Menjadi Instrumen Atribut Pilihan Bukan Instrumen Kewajiban Melakukan Proteksi Berarti Dengan Pasal 39 Ayat 2 Misalnya Maka Existensi Serikat Pekerja Tereduksi Sedemikian Rupa Secara Sistematis Jangan Lupa Ini Dan Atau Kata Penghugumnya Bukan Dan Kalau Ataunya Hilang Masih Bisa Jadi Maknanya Komulatif Harus Dengan Pekerjaannya Dengan Serikat Pekerjaannya Misalnya Walaupun Lebih Bagus Sesuai Dengan Pasal 151 Dirundingkan Dengan Serikat Pekerja Tapi Dengan Menggunakan Dan Atau Ini Menjadi Makna Alternatif Atau Pilihan Jadi Ini Saya Pikir Sangat Luar Biasa Yang Bisa Membuat Keberadaan Esistensi Serikat Pekerja Juga Bermasalah Yang Kedua Bermasalah Juga Bicara Masalah Esistensi Ini Lagi Lagi Apa Di Balik Broeri Pasal Pasal 37 Ayat 2 Lagi Ulang Naik Pasal 37 Ayat 2 Ada Frase Teman-teman Lihat Di Ujungnya Itu Sebentar Di Ayat Di Dalam Perusahaan Maknanya Apa Ini Jangan Berfikir Ini Remeh Frase Di Dalam Perusahaan Berarti Yang Diakui Cuma Serikat Pekerja Yang Berada Di Dalam Perusahaan Padahal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh Mengenal Serikat Pekerja Di Luar Perusahaan Yang Dibentuk Bisa Jadi Karena Kesamaan Profesi Yang Dibentuk Bisa Jadi Kesamaan Wilayah Jadi Dengan Begitu PP 35 Pasal 37 Ayat 2 Dengan Adanya Kalimat Saya Baikulang Pengus Apa Diberitahukan Oleh Pengusaha Kepada Pekerja Atau Buruh Dan Atau Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh Di Dalam Perusahaan Berarti Mereduksi Makna Subtansi Serikat Pekerja Seperti Yang Diatur Di Undang-Undang Nomor 21 Khususnya Buat Serikat Pekerja Yang Berdiri Kena Kesamaan Profesi Dia Tidak Dalam Dipabrik Dia Tidak Dalam Satu Perusahaan Tapi Kena Serikat Pekerja Dan Dibenarkan Dilindungi Diatur Di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Dia Berdiri Karena Kesamaan Profesi Dia Berdiri Karena Kesamaan Wilayah Misalnya Jadi Bukan Hanya Kesamaan Majikan Karena Serikat Pekerja Itu Dibentuk Dengan Tiga Model Karena Kesamaan Majikan Kesamaan Profesi Kesamaan Wilayah Tiga-tiganya Dibolehkan Sedangkan Pasal 37 Ayat 2 Ini Mereduksi Esistensi Atau Kesamaan Wilayah Itu Menurut saya Sangat Mendasar Dengan Kata Lain Pasal 37 Pasal 39 Atau Sebangun Dengan Pasal 81 Angka 37 Undang-Undang Cipta Kerja Ini Sedemikian Rupa Sesara Sistematis Membuat Serikat Pekerja Semakin Eksistensinya Tereduksi Sedemikian Rupa Dan Tereduksinya Sangat Sutantif Seperti Saya Bilang Kalau Serikat Pekerja Sudah Nggak Dianggap Karena Tidak Ada Mahkota Dalam Bentuk Wajib Dirundingkan Kalau Semua PHK Bisa Langsung Direct Dengan Pekerjanya Tanpa Dirundingkan Dengan Serikat Pekerja Maka Esistensi Serikat Pekerja Semakin Terlendahkan Atau Terreduksi Lanjut Bro Eri Biar Cepat Waktu Terbatas Mohon Maaf Pasal 36 Balik Ke Pasal 36 Ini Baru Berikutnya Kita Lihat Pasal 36 Misalnya Pasal 36 Angka B Bro Heri Pasal 36 Perusahaan Melakukan Efisiensi Diikuti Dengan Pemutusan Buang Kerja Atau Tidak Diikuti Dengan Penutupan Perusahaan Yang Disebabkan Perusahaan Mengalami Kerugian Teman-teman Saya pikir Juga Mengenal Pasal 164 Ayat 3 Undang-Undang Keteragakerjaan Yang Pemaknaan Efisiensi Sudah Dimaknai Oleh Penafsir Undang-Undang Siapa Itu Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan MK Nomor 19 Tahun 2011 Efisiensi Itu Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Bisa Dilakukan Apabila Perusahaan Tutup Permanen Perusahaan Yang Tutup Permanen Yang Dibolehkan Melakukan Efisiensi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2011 Sedangkan PP35 Tahun 2011 Ini Memberikan Ruang Bahwasannya Efisiensi Bisa dilakukan Kalau Perusahaannya Merugi Padahal Pasal 164 E3 Misalnya Mengarahkan Meruginya Dua tahun Berturut Sedangkan Ini Tidak Merugi Saja Gak Mesti Dua tahun Berturut Atau Lebih Mengikat Lagi Pemaknaan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 19 Tahun 2011 Yang Memaknakan Efisiensi Itu Bisa Dilakukan Kalau Perusahaan Tutup Ini Menjadi Persoalan Tentunya Yang Cukup Senifikan Besok-besok Pasal Merugi Orang Bisa Di PHK Tanpa Harus Merugi Dua tahun Berturut Atau Tanpa Harus Tutup Berikutnya Pasal 36 Ayat Angka C Misalnya Ini Menambah Pintu Masuk PHK Dan Bahkan Bisa Dianggap Pasal Karet Coba Teman-teman Baca Jadi Urup D Maaf Menurut saya Urup D Perusahaan Tutup Perusahaan Tutup Atau PHK Sorry Uruf E Angka E Perusahaan Dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Ini Norma Baru Dalam Kasana PHK Di Ketenagakerjaan Undang Nomor 13 Tidak Mengenal Ini Muncul Di Undang Cipta Kerja Dan Diturunkan Melalui PP Nomor 35 Satu Hal Yang Harus Teman-teman Cermati Adalah Saya Melihat Ini Adalah Pintu Masuk Lebar PHK Suka-suka Suatu Saat Kenapa Kalau Coba Baca Saya Bacakan Perusahaan Dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Coba Lihat Cermati Hampir Mungkin Tidak Semua Tapi Sebagian Besar Perusahaan Pengusaha Di negeri Ini Itu Lekat Atau Dekat Dengan Kredit Penambahan Modal Atau Pinjaman Atau Hutang Bahasa Bahasa Umum Kita Menjadi Keseharian Buat Pengusaha Memutarkan Melakukan Revitalisasi Perusahaan Dengan Kredit Pinjaman Dan seterusnya Dan Ketika Ada Pasal Ini Ini Membuat Berpotensi Kesengajaan Penundaan Bayar Hutang Agar Bisa PHK Padahal Dia Umpama Dalam Keadaan Perusahaan Sehat Perusahaan Untung Tapi Ketika Ada Pintu Masuk Dia Bisa Memphk Karena Penundaan Bayar Hutang Maka Cukup Dia Menunda Pembayaran Hutang Dalam Beberapa Periode Dengan Penalti Berapa Persen Tapi Dia Bisa Melakukan PHK Masal Atau PHK Terhadap Karyawannya Ini Tentu Sangat Berbahaya Menjadi Pintu Masuk Lebar Pemutusan Hubungan Kerja Dibandingkan PHK PHK Yang Terdahulu Yang Sudah Lanjut Saya Pengen Lanjut Ke Penghitungan Pesangon Pasal 40 Bro Erick Kalau Teman-teman Lihat Pasal 40 Ini Sebangun Dengan Pasal 81 Angka 44 Undang Cipta Kerja Yaitu Tentang Perubahan Pasal 156 Undang Undang Ketenang Kerjaan Atau Di PP 35 Ini Pasal 40 Ayat 2 Ini Subtansinya Yang menciptakan Saya adalah Hilangnya Kompensasi Norma 15% Dari Pesangon Dan Atau Penghargaan Masa Kerja Yang Sebelumnya Diatur Di Pasal 156 Ayat 4 Huruf C Dengan Kata Lain Untuk Pekerja 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 Yang Maksimal Pesangon Karena Nanti Diatur Di PP Ini Misalnya Untuk Pekerja Yang Meninggal Dunia Atau Pekerja Yang Mengalami Sakit Berpanjangan Itu Bisa 2 PMTK Tapi 2 PMTK Tidak Seperti Apa Yang Dipikirkan Diatur Undang Nomor 13 Kenapa Dan Termasuk Semua Pesangon Dampaknya Karena Pasal 40 Ayat 4 Hilangnya Norma Kompensasi Penggantian Perumahan Dan Kesehatan Yang Dinominalkan Sebesar 15% Dari Pesangon Plus Penghargaan Masa Kerja Jadi Tereduksi Maksimal 4,2 Bulan Upah Ini Menjadi Landasan Besar Nanti Kompensasi Penghitungan Penghitungan Kompensasi Berikutnya Secara Global Karena Pasal 40 Ini Akan Menjadi Rujukan Kesemua Jenis PHK Nanti Ada 25 Jenis PHK Kita Lihat Satu Persatu Walaupun Saya gak Tahu Ini Moderator Waktunya Cukup Tidak Lihat Satu Persatu Lanjut Bro Erick Pasal 41 Ayat 4 Pasal 41 Ayat 4 Jadi di Pasal 41 Ayat 4 Mengenai Penggabungan Peleburan Atau Pemisahan Kalau kita Ingat dulu Sebelumnya Diatur Di Pasal 163 Bagi Yang Tidak Bersedia Bekerja Pertama Yang jelas Kompensasinya Berkurang 15% Karena Tadi Pasal 40 Menghilangkan 15% Yang kedua Bisa Hilangnya Kompensasi Sebesar 9 bulan Upah Dalam Hal Pekerja Atau Pengusaha Tidak Bersedia Menerima Pekerjaannya Ketika terjadi Peleburan Penggabungan Atau Pemisahan Karena Disana Mengatur Kompensasinya Hanya Satu PMTK Mungkin Biasa kita Sebut Atau Sekali Hitung Pesangon Pasal 40 Ayat 2 Padahal Undang-Undang Nomor 13 Kalau dalam Hal Merger Akuisisi Atau Peleburan Penggabungan Sebelumnya Mengatur Kalau Pengusahaan Yang tidak Mau Mempekerjakan Pekerjanya Hasil Merger Atau Akuisisi Atau Peleburan Tadi Maka Mendapatkan 2 PMTK Ini Artinya Ada Penurunan Berpotensi Dari Saya sudah Kemarin Tadi Sepert-sepert Coret-coret Hitung-hitungannya Kurang lebih Maksimal 13,2 Bulan Upah Yang Tereduksi Kita lanjut Kalau kita Lihat Mungkin Saya pengen Highlight Umum Sajalah Kena khawatir Kalau pasal Perpasal Dibaca Kalau kita Lihat Berikut-berikutnya Nanti Sampai Pasal 57 Dari Pasal Tadi 137 Dari Pasal 41 Tadi Sampai Pasal 57 Kalau kita Lihat Dari Pasal 35 Pasal 41 Sampai Pasal 57 Itu Ada Beberapa Jenis PHK Yang Memuat Pekerja Itu Pesangonnya Cuman 0,5% Bahkan Tim Tanpa Pesangon Ada 25 Jenis PHK Yang menjadi Catatan Adalah Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Mengklasifikasi Jenis PHK Itu Hanya 15 Jenis Dan Yang Luar Biasanya PP35 Melebarkan Jenis PHK Bukan Hanya 15 Jenis Tapi 25 Jenis Kalau Teman-teman Nanti Silahkan Baca Dari Pasal 41 Sampai Pasal 57 Total Itu Ada 25 Jenis PHK Yang Variasi Kompensasinya Juga Sangat Variatif Dan Tentu Mereduksi Banyak Hal Pertama Yang Pasti Mereduksi Karena Di Undang-Undang 13 Dihapus Beberapa Norma Mulai Dari Pasal 162 63 Sampai 172 Undang-Undang Nomor 13 Oleh Undang-Undang Cipta Kerja Dan turunannya Di PP35 Ini Ada Kompensasi Yang Apa Nol Bahkan Teman-teman Nanti bisa Kalau mau iseng-iseng Lihat Di pasal 54 Ayat Pasal 52 Ayat 2 Itu Nol Pesangon Nol Penghargaan Masa Kerja Berikutnya Pasal 54 Ayat 1 Tujuan Nol Pesangon Nol Penghargaan Masa Kerja Pasal 54 Ayat 2 Itu cuma Nol Pesangon Satu Masa Penghargaan Masa Kerja Pasal 54 Ayat 4 Itu Nol Pesangon Nol Penghargaan Masa Kerja Pasal 54 Ayat 5 Itu Nol Pesangon Dan berikutnya Ada Derajat Yang 0,5 Pesangon Berikutnya Satu Kali Pesangon 1,75 Untuk pensiun Dan maksimal Dua kali Untuk yang sakit Berpanjangan Dan meninggal dunia Catatannya apa Karena Nggak mungkin Diskusikan Pasal per pasal Waktu saya yakin Nggak cukup Tapi catatan besarnya Apa Pertama Yang tadi Seperti saya sempat singgung Memperluas Jenis PHK Pertama itu Dari Kalau Undang-Undang 13 Itu hanya mengenal Bahkan 13 Jenis PHK Tapi Undang-Undang Cipta Kerja Di pasal 154A Memperluas Menjadi 15 Jenis Pintu Masuk PHK Dan luar biasanya PP35 Peraturan pelaksana Yang tidak boleh Berbenturan Dengan aturan Yang menjadi induknya Undang-Undang Cipta Kerja 15 Pintu Masuk Kerja Dia rubah Dia perluas Menjadi 25 Pintu Masuk PHK Dan Itu catatan pertama Catatan kedua Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 156 Yang mengatur Tentang pasal 156 Itu Mewajibkan Kalau teman-teman Baca di Undang-Undang Cipta Kerja Dia menduplikasi Pasal 156 Itu Mewajibkan Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan kerja Pengusaha Wajib Membayar Pesangon Membayar Penghargaan Masa Kerja Membayar Hak Lainnya Dengan Aturan yang Definitif Di pasal 56 Ayat 2 Nol Sampai Satu tahun Satu bulan Dan seterusnya Sampai Delapan tahun ke atas Sebilan bulan Upah Penghargaan Masa Kerja Juga begitu Artinya apa Apapun Jenis PHK-nya Apapun Pintu masuk PHK-nya Maka Frase 156 Ayat 1 Yang menyatakan Wajib Mendapatkan Pesangon Itu Tidak Boleh Dikurangi Kalau teman-teman Baca disini Pasal 40 Broeri tadi Itu Mengadopsi Pasal 156 Yang Mengatur Di Undang-Undang Cipta Kerja Lihat Frasenya Biar Sama-sama baca Pasal 40 Ayat 1 Lihat Ayat 1 Baca Dalam hal terjadi PHK Pengusaha Wajib Pembayar Uang Pesangon Ini Ada Di pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja Maknanya Apa Tidak Ada Norma Lain Yang bisa Mengurangi Kewajiban Itu Karena Wajib Itu Tidak Boleh Tidak Maknanya Mesti Tidak Boleh Tidak Karena Berkonsekensi Tersendiri Jadi Disini Justru Misalnya Tadi Berbagai Pasal Yang Mengatur Hilangnya Pesangon Bahkan 0,5 Pesangon Atau Hilang Pesangon Itu Berbenturan Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Kalau Broeri Bisa Buka Atau Sama Lah Gak Udah Dibuka Teribet Cari Undang-Undang Cipta Kerjanya Maknanya Sama Disana Menyatakan Wajib Dapat Pesangon Dengan Definisi Yang Jelas Apa Itu Masa Kerja Kurang Dari Satu Tahun Tapi Itu Pesangon Satu Bulan Upah Masa Kerja Satu Sampai Tapi Kurang Dari Dua Tahun Dua Bulan Upah Itu Definitif Jadi Maknanya Apa Apapun Jenis PHK Minimal Dapatnya Ini Tapi PP Mereduksi Undang-Undang Cipta Kerja Sendiri Yang Tadinya Wajib Bayar Pesangon Yang Wajib Penghargaan Masa Kerja Tapi Di PP 35 Tahun 2000 Ada Norma Norma Dan Banyak Norma Yang Mereduksi Makna Itu Reduksinya Apa Mulai Dari Yang 0,5 Sampai Yang 0 Pesangon Artinya Apa Ini Batal Demi Hukum Lagi-lagi Asas Hukum Mengatur Leg Superior Derogat Legi Leg Inferior Jadi Itu Teman-teman Ini sangat Luar biasa Saya lihat PP Ini Breri Mungkin Screen File-nya Ditutup Saja Kita Balik Ke Kamera Jadi Teman-teman PP 35 Banyak Norma Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Sendiri Apalagi Undang-Undang 13 Ya Gak Perlu Dikaji Lagi Terlalu Banyak Bertentangannya Tapi Memang Undang-Undang 13 Sudah Dicabut Beberapa Pasal Dan Dirubah Beberapa Pasal Oleh Undang-Undang Cipta Kerja Even Kita Gunakan Undang-Undang Cipta Kerja Itu Sendiri Ternyata PP 35 Bertentangan Dengan Norma Yang Lebih Atas Apa Itu Norma Undang-Undang Cipta Kerja Misalnya Mengenai Pesangon Tadi Pesangon Tadi Mewajibkan Ketika Terjadi PHK Wajib Pesangon Dengan Berbagai Hitung-hitungan Rumus Yang Tadi Wajib Penghargaan Masa Kerja Tapi Ternyata PP Berani Dan Bisa Bukan Bisa Sebenarnya Gak Bisa Tapi Teledor Bisa Dibilang Begitu Atau Melakukan Pembegalan Kalau Bahasa Di Lapangan Membegal Norma Atau Mereduksi Kalau Bahasa Akademis Mereduksi Norma Yang Ada Dalam Undang-Undang Dan Ini Tidak Boleh Batal Demi Hukum Ketika Terjadi Benturan Dengan Norma Yang Lebih Tinggi Dalam Ini Undang-Undang Nomor 13 Terakhir Saya Ingin Sampaikan Teman-teman Banyak Pasal Yang Seharusnya Dilakukan Legislatif Review Oleh Pemerintah Kenapa Karena Bertentangan Dengan Norma Yang Lebih Tinggi Undang-Undang Cipta Kerja Harusnya Pemerintah Cermat Dalam Membuat Undang-Undang Dalam Membuat PP Karena PP Ini Peraturan Pelaksana Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dan Peraturan Pelaksana Aturan Turunan Tidak Boleh Berbenturan Bertentangan Dengan Undang-Undang Yang Mengamanahkan Lahirnya PP Sedangkan Saya Mencatat Banyak Norma Di PP 35 Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Itu Sendiri Jadi Dengan Demikian Batal Seharusnya Batal Demi Hukum Tapi Persoalannya Adalah Apakah Pemerintah Berani Gentle Melakukan Legislative Review Berani Mengoreksi Kesalahan Yang Dia Buat Misalnya Saya Ragu Dengan Pemerintahan Yang Sekarang Berani Melakukan Hal Itu Maka Mau Tidak Mau Teman-teman Serikat Pekerja Yang Punya Legal Standing Teman-teman Buruh Teman-teman Pekerja Menggunakan Haknya Sebagaimana Diatur Oleh Konstitusi Untuk Melakukan Judicial Review Ke Makamah Agung Jadi Kalau Undang-Undang GR Judicial Review Ke Makamah Konstitusi Tapi Kalau Peraturan Di bawah Undang-Undang Judicial Review Ke Makamah Agung Saya Punya Keyakinan Sangat Sangat Yakin Resening Hukumnya Kuat Insya Allah PP ini Bisa Dikalahkan Melakukan Judicial Review Makamah Agung Karena Terlalu Gambang Terlalu Mudah Menemukan Pertentangan Hukumnya Terlalu Mudah Menemukan Benturan Hukumnya Terlalu Mudah Menemukan Pasal-pasal Dan Terlalu Jelas Secara Terbuka Bahwa Normanya Bertentangan Dengan Cipta Kerja Itu Sendiri Sehingga Seharusnya Dilakukan Judicial Review Saya Berharap Senior Saya Bro Sahat Bersama Pimpinan KSPI Bisa Menginisiasi Itu Atau Setidak Tidaknya Aspek Ini Jelas Banget Normanya Yang bertentangan Itu Dan Rujukannya Gak usah Undang-undang 13 Karena Memang Sudah Diapus Beberapa Pasal Cipta Kerjanya Sendiri Jadi Insyaallah Saya punya Keyakinan Menang Terlalu Jelas Terlalu Pulgar Dan Terlalu Nampak Perbenturan Gak perlu Filosofi Filosofi Tinggi Cukup Sederhana Menyandingkan Undang-undang Cipta Kerja Dengan PP35 Itu Sendiri Catatan Yang kedua Bab Terakhir Ini Adalah Saya ingat Ingin Ingatkan Buat Kita Semua Angkatan Kerja Itu 138 Juta Dan Pekerja Formal Itu Ada 61 Kerja Ini Data BPS Tahun Bulan Agustus Tahun 2020 Ada 61 Pekerja Formal Di Negeri Ini Tapi Kenapa Justru Elemen Besar Ini Tidak Menjadi Penentu Di Negeri Ini Tapi Kenapa Elemen Besar Ini Tidak Bisa Mengkonsolidasi Dengan Diri Sehingga Bisa Penentu Kebijakan Ini Adalah PR Besar Saya Pikir Buruh Pekerja Harus Maik Politik Menurut Saya Buruh Pekerja Harus Menjadi Penentu Dalam Kebijakan Negeri Ini Minimal Kebijakan Terkait Dengan Ketengah Kerjaan Karena Kalau itu Tidak Bisa Dilakukan Oleh Buruh Atau Pekerja Maka Dia Akan Menjadi Objek Penderita Tahun Demi Tahun Dan Itu Sudah Terjadi Sejak 25 Oktober 2020 Dengan Pengesan Undang-Undang Kita Kerja Jadi Setidak Tidaknya Jadi Penentu Punya Pusisi Tawar Dan Saya Mengkongkritkan Misalnya Saya Mohon Maaf Di forum Ini Saya Menghimbau Sekaligus Bahwasannya Kita Harus Punya Catatan Kita Jangan Jadi Warga Yang Pelupa Bahwasannya Yang Membuat Buruh Ini Semakin Sengsara Adalah Salah Satunya Di antaranya Undang-Undang Kita Kerja Reduksinya Banyak Hal Dan Kita Harus Ingat Itu Adalah Hasil Ikhtiar Upaya Orang-orang Yang Ternyata Kita Tidak Tahu Siapa Di Belakangnya Pemerintah Yang Jelas Ada Delapan Fraksi Dari Sepuluh Fraksi Yang Mendukung Undang-Undang Cipta Kerja Harusnya Maksud saya Adalah Politik Buruh Punya Posisi Tawar Harus Jadi Catatan Jangan Lupa Kalau Anda Di tahun 2000 Diperlakukan Sedemikian Rupa Aspirasinya Tidak Didengar Unjuk Rasa Yang Sudah Besar Logis Dan Argumentatif Diabaikan Maka Seharusnya Lakukan Sangsi Terhadap Pihak-pihak Yang Memperlemah Gerakan Buruh Itu Sanksinya Konkret Buruh Bisa Bersikap Apa Tahun 2024 Berikan Sanksi Politik Pada Mereka Jangan Lagi Pilih Partai-partai Yang Memperlemah Gerakan Buruh Dan Sebaliknya Dukung Partai-partai Yang Membelaan Terhadap Gerakan Buruh Misalnya Ini Penting Catatan Ketiga Saya Di Terakhir Ini Adalah Di Saat Berbagai Regulasi Yang Menghimpit Regulasi Membuat Posisi Buruh Terhimpit Sebenarnya Masih Ada Ruang Apa Ruangnya Sekaligus Tantangan Ruangnya Adalah Bagaimana Harus Buruh Semakin Sadar Selain Sadaran Politik Kesadaran Bahwa mereka Harus Mengkonsolidasi Merorganisir Diri Kenapa Karena Undang-Undang Ketenangan Kerjaan Baik Undang-Undang Nomor 13 Undang-Undang Cipta Kerja Dan PP 35 Ini Memberi Ruang Untuk Pekerja Membuat Norma Melalui PKB Buatlah PKB Yang diatas Norma Undang-Undang Cipta Kerja Buatlah PKB Rumuskan PKB Karena Ada ruang Bebas Karena Jangan lupa Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 13 PP 35 34 36 37 Itu adalah Basic net Aturan minimal Sedangkan PKB Punya Ruang Lebih Dari atas Itu Artinya Bagi Yang Punya Serikat Mereka Punya Ruang Membuat Pesangon 3 PMTK 4 PMTK Dan Seterusnya Bagi Yang Punya Serikat Mereka Punya Ruang Mempersempit Sarat PHK Dan Mekanisme PHK Karena Disitu Ada Kebebasan Kontrak Sesuai Dengan 13 38 13 20 KHP Misalnya Sehingga Punya Ruang Dengan Kata Lain Tantangannya Ayo Bangun Serikat Bagi Yang Punya Serikat Yang Sudah Punya Serikat Konsolidasi Diri Perkuat Diri Cerdaskan Anggota Solidkan Anggota Buat PKB Dan Buat PKB Yang Bermutuk Dan Bermutuk Karena Dengan Itulah Insyaallah Teman-teman Serikat Buruh Sebenarnya Bisa Relatif Aman Ketika Mereka Memiliki Instrumen Itu Saya Pikir Itu Pengantar Tapi Kelamaan Maaf Tapi Karena Bahas Pasal Perpasal Itu Sebenarnya Saya Pengen Highlight Banyak Pasal Tapi Mudah-mudahan Ini Bisa Menambah Wawasan Dan Menambah Semangat Ada Tantangan Sekaligus Peluang Kalau Ada Kekurangan Kekilafan Saya Mohon Maaf Wa Bila Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Bang Indra Atau Pemaparannya Luar Biasa Kita Mencatat Banyak Sekali Dari Pemaparan Bang Sahat Dan Juga Bang Indra Sekarang 21.30 Saya Membuka Ruang Pertanyaan Bagi Para Peserta Bisa Langsung Live Dua Dua Tiga Penanya Dulu Nanti Kita Langsung Minta Narasumber Untuk Respon Jika Ada Pertanyaan Lebih Dari Dua Penanya Nanti Bisa Tinggalkan Pertanyaan Di Kolom Comment Tapi Dua Pertama Boleh Langsung Bertanya Dengan 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 Menghidupkan Maid Siapa Dari SPHS Serikat Pekerja Harus Permaten Mau Bertanya Kepada Pak Nur Gini Pak Nur Tadi di Apa di Siapa Siapa Pak Nur Maaf Maaf Mengenai Ruang Bebas Di PKB Yang Saya Tanyakan Adalah Dalam Undang PKB Itu Jika Kita Deadlock Misalnya Selama Perundingan Kita Terus Kita Bikin Deadlock Itu Masa Berlakunya Rata-rata Dua Tahun PKB Itu Yang Secara Umum Yang Di tempat Saya Sekitar Dua Tahunan Ada Review Lagi Bagaimana Kalau kita Buat Deadlock Sehingga Nggak Kelar-kelar Perundingannya Misalnya Satu pasal Yang mau Dirubah Dan Berapa Pasal Mau Dirubah Kita Nggak Mau Dan Kita Deadlock Itu Konsekuensi Hukumnya Bagaimana Misalnya Apakah Bisa Berlaku Terus PKB Yang Lama Yang Mengacu Kepada Undang-Undang Nomor 13 Atau Gimana Atau Tetap Harus Berubah Terima kasih Pak Atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalimantan Barat bidang kerja Nama saya serta Mohon maaf Ustadz agak terlambat Masuknya agak terlambat Masih ada menanggapi sedikit Dari Ustadz Kebetulan saya dipercaya Di perusahaan itu jadi ketua serikat Ketua serikat pekerja Tapi serikat pekerja di internal perusahaan Tidak ada berapliasi dengan Serikat yang dibentuk dulu Itu kelemahannya Cuman kebetulan Dalam Tahun ini kami harus Susun ini harus susun PKB PKB mau tidak mau Kita harus mengacu ke Undang-undang cipta kerja Saya juga dengan PP35 Jadi dilema Bagi saya Selaku kubah dan kawan-kawan pemurus Kami sebenarnya Berharap ada kawan-kawan Atau dari kita Kita dari DKS Yang dari DPP Bisa usulkan langsung Review Review yang PP Karena Kalau Kami disini Tidak ada Keluarnya Tidak ada Hubungan dengan serikat pekerja luar Karena itu kan lebih ampu Jadi kalau pas waktu PKB Kami akan Tidak akan Tidak akan mau Perundingan Karena Masih dibahas Masih Masih Uridisial review Gitu Bisa Tidak ada Satu dimensi Soal PKB Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Tanya kan Kebetulan Di tempat Kerja kami Ada Tiga IUP Pak Indra Ada tiga IUP Dan Sementara ini kan Yang berlaku adalah Raturan perusahaan Nah Apakah Tiga IUP ini Bisa IUP apa IUP Izin usaha Pertambangan Oh Ya Jadi Tiga IUP ini Tapi yang Merangkap Di karyawan Jadi Satu karyawan itu Di satu IUP Tapi mengerjakan Dua IUP Yang lainnya Maksudnya Pekerjaan Yang ada Di dalam Satu Eh Tiga perusahaan itu Tetap dikerjakan Tapi satu karyawan Nah Pertanyaan saya Apakah Peraturan perusahaan ini Bisa dirubah Kemudian menjadi PKB Dan Kemudian dirundingkan Sama halnya Ketika Kita berdiri Di satu perusahaan Satu Izin pertambangan Kemudian yang kedua Kami ada 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 kasus Ini Pak Indra Jadi ada Salah satu Karyawan kami Yang di PHK Karena Apa namanya Mendesak Nah Yang kami pertanyakan Dengan Manajemen adalah Ketika dia Memperlakukan Peraturan perusahaan Apakah Itu masih Condong ke Undang-Undang 13 Tahun 2003 Karena memang Peraturan perusahaan ini Dirilis Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja Diterbitkan Nah Mohon Pencerahannya Pak Indra Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada yang angkat tangan Anggir Nuryanto ya Apakah akan bertanya Anggir Nuryanto Kalau enggak Berarti kita Jawab dulu aja Pertanyaan yang Tadi Nanti Pak Indra Boleh Menanggarkan Teman-teman yang lain Apa Efisiensi waktu Boleh meninggalkan Pertanyaan di kompon Nanti beberapa Pertanyaan yang Tidak berulang Akan saya bacakan Misalnya kita masih punya Waktu untuk Menanyakan genara sumber Silahkan Bang Indra Tiga pertanyaan tadi Dicarakan Izin Bang Saat Saya respon dulu Yuk Yuk Ya jadi Yang pertama Dari Jad Miko SPHS Nanti juga ada yang seraras Dengan Pertanyaan Pak Sarkawi Yang pertama Teman-teman harus ingat BAP PKB Itu tidak dirubah Di undang-undang kita kerja Jadi nanti teman-teman Apa Bisa Pahami betul Di BAP PKB Mulai di pasal 116 misalnya Sampai pasal 135 Ada Hal yang Substansi Di sana Apa Substansi Yang pertama adalah PKB itu Mengatur Sebenarnya Seharusnya di luar Apa yang di undang-undang Karena undang-undang itu Basic net Bahkan idealnya Jangan meng-copy-paste Undang-undang Karena harusnya lebih baik Walaupun dalam realitasnya Banyak di-copy-paste Untuk memperkuat Supaya Mesosialisasikan Sebab lain Substansi yang kedua Harus diingat PKB itu Norma Yang dibentuk Dengan Posisi Equal Antara pekerja Dengan pengusaha Jadi Tidak bisa Salah satu pihak Memaksakan Norma Tidak bisa Pengusaha Memaksakan Sebuah norma Atau sebaliknya Tidak bisa Serikat pekerja Memaksakan Sebuah norma Nah Yang ketiga Teman-teman Mungkin lebih spesifik Nanti Baca di pasal 129 Kalau nggak salah Maknanya Di pasal 129 Undang-undang Nomor 13 Itu adalah PKB itu Tidak bisa Diganti Dengan PP Selagi ada Serikat Jadi Di ayat satunya Pengusaha Dilarang Mengganti PKB Dengan peraturan Perusahaan Selama di perusahaan Bersangkutan Masih ada Serikat pekerja Dan Di ayat Duanya Dalam hal Perusahaan Tidak ada lagi Serikat pekerja Atau serikat buruk PKB diganti Dengan peraturan Perusahaan Maka ketentuan Yang ada Dalam peraturan Perusahaan Tidak boleh Lebih rendah Dari ketentuan Yang ada Dalam PKB Sebelumnya Artinya apa Mas Jafiko Kalaupun SPHS Bubar Ini yang ekstrim Saya pakai Ilustrasi ekstrim Kalaupun Bubar Maka PKB Yang sudah Bagus di SPHS Tidak bisa Dirubah Lebih rendah Walaupun Sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja Sudah ada PP35 Karena Pasal 129 Undang nomor 13 Existing De jure De facto Berlaku Gak ada Norma Yang mereduksi Pasal 129 Itu Jadi dengan Kata lain Kalau teman-teman Mempahamah Deadlock Sebenarnya Perpanjangan itu Cuma setahun Tapi itu Deadlock Berdapat panjang sekali Deadlock Karena pengusaha Memang mereduksi Normal Ya sudah Deadlock aja terus Gak apa-apa Dan secara hukum PKB yang ada Deadlock itu Walaupun diundang-undang Cuma menyebutkan Setahun perpanjangan Maka Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-5 Tahun ke-10 PKB yang existing Tetap berlaku Bahkan yang seperti saya bilang Ekstrim PKB Serikat Pekerja bubar itu Misalnya Kalaupun bubar Makan Aturan perusahaan berlaku Dengan norma Yang tidak boleh Lebih rendah Dari PKB yang sudah ada Jadi luar biasa Ini PKB Jadi yang sudah punya PKB Insya Allah Sebenarnya relatif aman Satu hal Aman relatif aman Dalam satu hal Ketika undang-undang Cipta kerja berlaku Ketika PP35 Berlaku Jadi ya sudah Kalau pengusaha maksa Deadlockin aja Cuma nanti Ada namanya Perselisihan Kepentingan Jadi dalam Perselisihan Di undang-undang nomor 2 Tahun 2004 Perselisihan itu Bukan hanya perselisihan PHK Bukan hanya perselisihan Hak Tapi ada perselisihan Kepentingan Nanti bisa jadi Pengusahanya menguji itu Begitu juga sebaliknya Sebenarnya kita Kita pengen normanya Lebih baik Terus deadlock Deadlock terus Kalau perlu diperselisihan Sebenarnya Kalau mau ya Tapi intinya Terkait dengan pertanyaan PKBnya deadlock Maka norma yang ada Asisting tetap berlaku Bahkan kalau Serikat pekerjanya pun Bubar Yang kedua Dari Pak Sarkawi Ya Jadi gini Walaupun Teman-teman Status serikatnya Serikat pekerja mandiri Tidak berfederasi Walaupun Saya sarankan Suatu saat Bagusnya Analisa Banyak federasi Di negeri ini Pilihlah federasi Itu lebih baik Daripada mandiri Tapi Kalaupun Mandiri Itu tidak Mengurangi Substansi Mas Sarkawi Atau PUK Atau serikatnya Dalam Pemaknaan PKB Seperti saya jelaskan Sebelumnya Jadi Kalau Kalau sudah ada PKB Maka Walaupun ada PP35 Walaupun PP35 Akan jadi rujukan Tapi tidak bisa Dipaksakan Diterapkan Kalau sudah ada Punya PKB Walaupun sudah ada Undang mencipta kerja Walaupun sudah ada PP35 Maka Ketika sudah ada PKB Dia tidak bisa Memaksa Sesuai dengan PP35 Yang dimaksud Misalnya Begitu juga Sebaliknya Kita tidak bisa Memaksa Untuk lebih baik Misalnya Karena sifatnya Equal Posisinya sama Dan bisa berubah Sesuai dengan Konsepsi PKB Dan juga Konsepsi Kontrak Sesuai dengan 138 13 1320 KHP Perjanjian Kalau dalam konteks ini PKB Adalah hukum Bagi para pihak Jadi Posisinya Seperti itu PKB Dalam hal Mau nyusun Misalnya Saya tidak tahu Di konteksnya Pak Sarkawi Sudah punya PKB Apa belum Tapi dalam hal Menyusun Maka Memang tantangan Tantangannya adalah Pengusaha akan Membenturkan Dengan undang-undang Cipta kerja Dengan PP35 Dia akan merujuk Kesana Itu tantangan Tapi Kalau anggota Teman-teman Banyak Dominan Solid Militan Saya yakin Akan ada Negosiasi Yang bisa Menghadirkan PKB Norma-norma Yang jauh lebih baik Daripada undang-undang Nomor 13 Jauh lebih baik Daripada undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang kita kerja Jauh lebih baik Dari PP35 Tahun 2001 Karena jumlah Jumlah anggotanya Banyak Solid Militan Karena jangan lupa Posisi tawar Serikat Pekerja itu Sebenarnya bukan sekedar Kecerdasan Kemilitanan Keberanian Ketua Serikat Tapi sebenarnya Posisi tawar Serikat Pekerja itu Dipengaruhi oleh Jumlah Besarnya Jumlah anggota Solidnya anggota Militansi anggota Jadi kalau itu terpenuhi Saya yakin Mau apapun PP-nya Mau apapun Undang-undangnya Walaupun tentu Lebih berat perjuangannya Karena undang-undang Akan dijadikan rujukan Oleh pengusaha Akan dijadikan rujukan Oleh PP P35 Akan dirujukan Oleh pengusaha Oleh manajemen Tapi ketika punya Posisi tawar Ada cara-cara Ya tentu tidak online Saya jelaskannya Ada cara-cara Bisa menyebabkan Proposal Teman-teman bisa Gol Di mata manajemen Misalkan Nah dalam hal GR Judicial Review Jadi Pak Sarkawi Harus paham Ada namanya Legal Standing Jadi hak Melakukan judicial review itu Hal yang pertama adalah Yang perlu ditelah Ada legal standing Di luar Di luar isu Atau substansi pasal Misalnya Yang punya legal standing Yalah orang yang punya Kepentingan Yang terkait langsung Dengan Apa yang di Judicial Review Dan dalam konteks PP Partai Karena Mohon maaf Karena ini pertanyaannya tadi Partai misalnya Partai gak bisa melakukan GR ke mahkamah agung Yang bisa melakukan Karena partai Tidak punya legal standing Melakukan judicial review Mahkamah agung Yang bisa melakukan Judicial review Ke mahkamah agung Adalah Pekerja Buruh Serikat pekerja Federasi Konfederasi Jadi punya legal standing Warga negara Yang punya Hak-haknya Yang terkait Dengan norma Yang bersangkutan Jadi bukan partai Yang mengoreksi Tapi kalau tadi pertanyaannya Sepengetahuan saya Dan yang saya Saya juga tentu Insya Allah tahu PKS telah berjuang Konsisten Bahkan Saya katakan Sejak 2005 2011 Dan juga 2020 Sedemikian rupa Menolak Undang-Undang Cipta Kerja Dan berikutnya adalah Ruang publik Ketika ada Setelah menjadi Undang-Undang Maka legal standingnya menjadi Kewenangan publik Masyarakat Warga negara Untuk mengkoreksi produk Undang-Undang itu Jadi makanya ada Judicial review Ke mahkamah konstitusi Terhadap undang-undang Cipta Kerja Yang dijalankan oleh Bung Saat dan kawan-kawan Melalui KSPI Berikut juga PP35 Yang menjudicial review Ke mahkamah agung Bukan juga partai Karena partai Tidak punya legal standing Tidak punya kewenangan Yang punya legal standing Adalah pekerja buruh Serta pekerja Federasi Konfederasi Walaupun dari Papua sana Walaupun dari Kalimantan Dari Sulawesi Mereka sekedar Serikat pekerja mandiri Bahkan tidak berserikat pun Boleh Jadi Pekerja yang tidak berserikat Juga boleh melakukan Judicial review Jalan-jalan ke mahkamah agung Dan seterusnya Jadi itu Bab legal standing Terima kasih Salam Pak Sarkawi Yang sudah bergabung Ini forum Aspek Indonesia Webinarnya Yang berikutnya Dari Pak Muhammad Dari Kausal Tadi Untuk PKB Sehibungan dengan Apa Izin usaha pertambangannya Tiga Izin usaha pertambangan Itu bisa PKB bersama Bisa Ketika Jadi Saya gak tau nih Legal standingnya Kalau dia punya Badan hukum Tiga perusahaan Seharusnya PKBnya sendiri Tapi kalau Dia satu grup Satu grup Itu bisa PKB bersama Nah Saya gak tau Tiga izin usaha pertambangan ini Apakah satu grup Atau beda grup Kalau beda grup Maka PKBnya Masing-masing PT Karena Subjek masing-masing PT Tapi kalau dia satu grup Bisa PKB grup Bisa PKB masing-masing PT Bahkan bisa dua PKB grup ada Sebagai PKB yang makro Yang umum Mengatur secara umum Berlaku untuk Setiga perusahaan Berikutnya ada PKB Yang spesifik Khusus Untuk perusahaan-perusahaan Yang terkait Misalnya Jadi bisa Kalaupun dibikin satu Bisa Kalau pertanyaannya Bisa gak PKB bersama Insya Allah Tentunya bisa Tapi gak mudah itu Apa Perundingannya Agak ribet juga Tapi kalau diikhtiarkan Kalau ada mau Bisa Yang ketiga Yang Pertanyaannya PHK Alasan mendesak Berdasarkan PP Jadi Sebelum Saya jawab ini Saya teringat juga Sedikit Di PP35 Ada PHK Alasan mendesak Misalnya Yang Hilangkan Kompensasi Pesangon Gak dapat Pesangon Gak dapat Penghargaan Masa kerja Itu kalau salah Di pasal 52 Ayat 2 PP Nomor 35 Ini PP35 Pasal 52 Ayat 2 Ini Sebenarnya Makna yang sama Di pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Yang sudah Di judicial review Oleh makam Konstitusi Karena dianggap Bertentangan Dengan konstitusi Dengan putusan MK Nomor 12 Tahun 2003 Jadi Alasan Mendesak Saya gak tahu PP-nya Kalau mengatur Ada alasan Mendesak Apakah Akan Mengacu Kepada PP35 Atau Undang-undang Cipta Kerja Jadi Peraturan Perusahaan Itu Juga Ada Waktunya 2 Tahun Misalnya Selama Dia belum Dirubah Maka Masih Berlaku PP Sebelumnya Berarti Kalau tadi Dianggap Peraturan Perusahaannya Rezimnya Rezim Undang-undang 13 Normanya Merujuk Pada Undang-undang 13 Tahun 2003 Maka Selama Dia belum Berakhir Peraturan Perusahaannya Maka Walaupun Sudah ada Norma Baru Melalui Undang-undang Cipta Kerja Dan PP-35 Tahun 2000 Maka Peraturan Perusahaannya Masih Menggunakan Norma Yang lama Tapi 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 ketika Peraturan Peraturan Perusahaannya Berakhir Masa Waktunya Berakhir Biasanya Pengusaha Akan Menyesuaikan Dengan Norma Baru Oleh Karena Itu Menjadi Tantangan Buat Pak Muhammad Di Kalsel Tantangannya Adalah Ayo Dirikan Serikat Kalau Sudah Punya Serikat Ayo Ajak Berunding Supaya Jangan PP Kalau PP Peraturan Perusahaan Itu kan Sepihak Pekerja Itu Hanya Diberi Ruang Untuk Memberikan Masukan Namanya Juga Masukan Bisa Diterima Bisa Kagak Tapi Kalau PKB Dia Tidak Bisa Dibubah Sepihak Dia Tidak Bisa Dikoreksi Sepihak Dia Harus Kesepakatan Bersama Jadi PP Tentu Masih PP Yang Lama Dia Berubah Ketika Jangka Waktunya Berakhir Nanti Itu Mungkin Yang Bisa Saya Respon Ada tambahin Silahkan Bang Terima kasih Tadi Ada yang Menarik Bagaimana PKB Kita Buat Leprok Supaya Norma Yang Ada Di PKB Berlaku Sangat Tadi Udah Dijawab Jadi Begini Caranya Ini Khusus Pembaruan PKB Bagaimana Cara Mau Buat Leprok Pertama Sebelum Teman Teman Mengajukan Pembuatan PKB Katakan Pembaruan Harus Dijelaskan Dalam Surat Permohonannya Bahwa Tujuan Pembaruan PKB Adalah Meningkatkan Isi Dari PKB Yang Ada Nah Disitu Nanti Cara Buat Nekloks Jadi Bukan Mendegradasi Sehingga Nanti Dalam Tatip Juga Itu Masuk Saya Yakin Pengusaha Juga Bakal Blunder Kalau Itu Dimasuk Di Tatip Dikunci Dulu Ditatip Begitu Nanti Merujuk Jadi Cara Membuatnya Agak Elegan Kalau Dia Nggak Mau Tanda Tangan Itu Di Apa Namanya Nanti Di Tatipnya Dianggap Deadlock Sehingga Kembali PKB Yang pertama Sah Sah saja Yang Diatur Di Permen 28 Ataupun Undang-Undang 13 Tentang Pembuatan PKB Itu Masa Berlaku PKB Hanya Bisa Diperpanjang Satu Kali Bedakan Dengan Karena Deadlock Itu Yang Teman-Teman Harus Paham Kalau Memang Menurut Teman-Teman Udah Nyaman Itu PKB Dan Dianggota Saya Banyak Saya Begini Jadi Waktu Mengajukan PKB Tujuan Pembaruan PKB Meningkatkan Nilai-nilai Yang Ada Dikunci Dulu Nanti Oke Dia berunding Kita Bikin Tatip Kalau Dia Nggak Mau Itu Nanda Tangan Di Tatip Itu Berarti Dia Punya Tujuan Untuk Medegradasi Jadi Ya Udah Deadlock Karena Jadi Jangan Masuk Satipnya Tatipnya Belum Caranya Ini Yang Sering Saya Kasih Di Lapangan Dikunci Dulu Tidak Mau Berarti Niatnya Udah Dilegit Saya Pikir Itu Tambahan Dari Bung Giner Tadi Ada Yang Menarik Tadi Tapi Ini Apa Nah Ini Juga Jadi Trauma Di Lapangan Ada Perusahaan Segera Akan Berunding Yang Udah Habis PKB Seolah Mau Merujuk Kepada PP35 Satu Prinsip Kita Mau Berunding Tarif Peningkatan Yang Sudah Normatik Diatur Undang Undang Jangan Dirundingkan Tujuan Perundingan Harus Lebih Tinggi Dari Nilai Undang Undang Karena Kita Membuat Leks Spesialis Undang Undang Itu Undang Undang Prapihah Nah Disitu Dikunci Jangan Ditatipnya Nih Kalau disitu Dia Melintir Jadi Kita Bokok Belum bahas Pasal Tatipnya Belum Peres Jadi Niat Pengusaha Itu Kita Tahu Nanti Ditatip Nah Kalau Itu Kan Yang Jadi Panjang Urusannya Kementerian PKB Tetap Jalan Jadi Bukan Karena Di Perpanjang Nah Itu Cara-cara Begitu Itu Tadi Ada Yang Menarik Juga Tadi 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 Kita Yang Di Kalsel Kebetulan Anggota Saya Banyak Ditambang Di Adar Nah Tadi Kalau Tidak Salah Itu Ada Tiga Ijin Usaha Kita Anggap Ijin Usaha Itu Badan Hukum Nah Tiga Badan Hukum Yang Saya Bingung Itu Tiga Badan Hukum Ini Yang Dipakai Untuk Mengatur Pekerjanya Atau Masing-masing Badan Hukum Itu Harus Jelas Tadi Bung Indra Udah Anak Perusahaannya Nah Ini Perlu Jelas Itu Karena Yang Buat PKB Itu Badan Hukum SP Yang Sudah Tercatat Nah Saya Pikir Karena Ini Perlu Penyelasan Lebih Lanjut Itu Nanti Saya Pikir Teman-teman Di Aspek Bisa Konfrontasi Nah Maksudnya Gini Teman-teman Dari Aspek Saya Sangat Menyambut Baik Dari Usulan Saya Tahu Ada yang Ditutupi Dia Punya Kode Tiktor Sendiri Ngomong Di Publik Saya Paham Betul Nanti Dia Jangan Dibilang Provokator Kita Yang Angkep Itu Saya Setuju PP Ini Jangan PP35 Empat Tempatnya Itu Bermasalah Dengan Undang-undangnya Nah Ini Kan Kita Kalau Ini Langsung Kita JR Dari Kelompok Yang Sama Ke Mahkamah Agung Kita Kesulitan Karena Undang-undang Cipah Kerja Masih Diuji Di Mahkamah Konstitusi Nanti Masih Magung Klise Nah Tapi Saya Sepakat Itu Dari Sekarang Kita Susu Nah Saya Tawarkan Teman-teman Aspek Ini Kan Tim Di KSP Udah Ada Mari Saya Sepakat Banget Mereka Tolong Nanti Dibantu Itu Kunci-kuncinya Kan Kita Tau Tinggal Menyandingkan Nah Sekaligus Juga Itu Mengkonsolidasi Kenapa Saya Ajak Dari Tadi Harusnya Pekerja Buru Indonesia Paket Kita Menunjukkan Kebersamaan Bahwa Kita Sama-sama Berduka Jadi Saya Nggak Bila Kita Harus Ayo Sampai Dari Itu Sudah Klise Bagaimana Bikin Sande Atau Kode Nah Itu Yang Bisa Menggedor Senah Coba Kalau Bisa Nanti Ini Kan Bukan Hanya Untuk SP Bagaimana Mempengaruhi Buru Yang Belum Ada SP Yang Saya Kasih SP Itu Yang Bawa 10% Bagaimana Yang Lain Nah Ini Bagaimana Kita Mengkonsolidasi Ini Supaya Kuat Saya Sangat Senang Dengan Aspek Sangat Apti Kapan Kita Diskusi Lebih Detail Saya Siap Apa Yang Kita Bikin Apa Yang Harus Kita Lakukan Ini Nggak Bisa Dibiarin Soal Nanti Begitu Ada Putusan Maka Kita Masuk Jadi PP Ini Itu Yang Saya Bila Saya Malas Mensosialisasikan Pasal Orang Dari Ininya Cara Pembuatannya Saya Sudah Bertabrakan Di Atas Tidak Memenuhi Ketentuan Undang Tata Cara Membuat Peraturan Perundang Undangan Banyak Betul Bung Indra Tadi Itu Bukan Hanya Pasal Ini Pasal Pengupahan Di PP Pengupahan Juga Apalagi Nah Itu Tambahan Dari Saya Terima Kasih Bagus Penjelasannya Betul Saya Menghargai Ada Batas-batas Yang Bisa Kita Jadi Jangan Dianggap Nanti Wah Ini Provokator Waktu Kita Tidak Memprovokasi Tapi Ini Dalam Edukasi Bagaimana Mengajak Kawan-kawan Memahami Isi Undang-Undang Cinta Pekerja Apalagi Turunannya Itu Tujuan Kita Soalnya Tidak Lanjut Nanti Saya Nunggu Kawan-kawan Nanti KSP Kita Grup KSP Maunya Saya Dari Lintas Konfederasi Kita Ajak Konfederasinya Tinggalkan Konfederasinya Tadi Bung Indra Sudah bilang Legal Standing Yang Boleh Itu Pekerja Buruk Dan Serikat Pekerja Jadi Saya Kuatrennya Benturan Ini kan KSP Masih Induknya Kok Ini Tiba-tiba Masuk Lagi Nah Nanti Itu Kan Jadi Bahan Ketawa Teknis Bisa Kita Bicara Saya Pertanyaan Terima Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Ijin Bang Ijin Bang Satu Pertanyaan Dari Indonesia Tengah Di Indonesia Tengah Udah Jam 11 Tapi Saya Belain Mantap Bang Naya Budi Dari Samarinda Kaltim Tadi Yang Bang Indra Sama Bang Sahat Yang Masalah PKB Jujur Saya Kurang Sepakat Karena PKB Itu Kan Ada Batas Waktunya Dan Saya Pernah Ajukan Kepengadilan Dan Kalah Kalah Kan Pasal 124 Ayat 2 Dah Jelas Benturan Undang Undang Selesai Sudah Dan PKB Habis Waktunya Perusahaan Tidak Terima Ajukan Gugatan Kalah Sudah Itu Ini Pengalaman Bang Terus Yang Kedua Ini Saya Jujur Tidak Punya Pengalaman Ini Saya Lagi Menganvokasi Buru Tambang 22 Orang Yang Mana Sudah PB Ada Sampai Kemarin Kita Daftarkan Di PHI Sudah Keluar Juga Nah Kami Ini Mau Perkarain Pidananya Kami Mau Pidanain Itu Penusaha Karena Di Undang Undang Maun Ibu Slo Kan Itu Wajib Dan Sanksinya Ada Pidana Ya Maksimal 4 Tahun Dendak 500 Juta Nah Saya Mau Minta Masukannya Saya Sudah Lapor Ke Penyidik PPNS Provinsi Tapi Saya Masih Belum Tahu Selanya Kayak Tanya Dengan Polisi Karena Namanya Pengusaha Itu Biasanya Kalau Misalnya Mas Ini Masih Nganggap Penteng Nah Kalau Untuk Eksekusi Kami Sudah Mau Ajukan Barangnya Ada Tapi Rasanya Dia Masih Nganggap Penteng Jadi Saya Mau Minta Saran Gimana Langkah Kami Setelah Kami Udah Ngajukan Lapor Ke PPNS Provinsi Terus Juga Kami Minta Pengajuan Untuk Eksekusi Masalah Pesangun Dan Upah Yang Tidak Dibayar Mungkin Itu Aja Bang Masukannya Bang Saat Bang Indra Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Langsung Disini Bang Indra Silahkan Bu Indra Dulu Oke Jadi Gini Mas Budi Jat Miko Jadi Pertama Saya Apreciate Teman-teman Sudah Melakukan Akselerasi Melakukan Perselisihan Karena Menurut saya Itu Satu Langkah Yang Cukup Berani Satu Langkah Yang Cukup Konstruktif Cuma Begini Jangan Jangan Sampai Presiden NT Kalah Dianggap Menjenalisir Keadaan Itu Simplikasi Namanya Jadi Coba Baca Mohon maaf Kita Diskusi Coba Dengan Saksama Misalnya Tadi NT Nyebut Pasal 24 Itu Ada di Pasal 24 Ayat 3 Jadi PKB Itu Tidak Dari Isi PKB Bertendangan Dengan Peratur Perundangan Yang Berlaku Sebagaimana Maksudnya Maka Ketentuan Itu Batal Demi Hukum Makna Bertentangannya Bukannya Lebih Baik Umpama Begini Mas Jadmiko Undang-Undang Menyatakan Misalnya Kalau Pesangon Terhadap Tindakan X Pesangonnya Umpama 10 Rupiah Lalu NT Bikin PKB 9 Rupiah Itu Bertentangan Tapi Kalau NT Bikin 11 12 13 Itu Bukan Bertentangan Jadi Jangan Dimaknai Bertentangan Itu Berbeda Ansih Tapi Makna Pasal 24 Ayat 3 Itu Bertentangan Dalam rangka Memberikan Proteksi Basic net Kepada Pekerja Kepada Buru Jadi Kalau Cara Berfikirnya Seperti Itu Kacau Nanti Banyak PKB PKB Yang Sejahteranya Jauh Lebih Baik Daripada Undang Undang Apakah Itu Disebut Bertentangan Jadi Buat Ada PKB Kalau Gitu Buat Ada Perjanjian Ketak Bersama Kalau Mengenai MTK Kalah Saya Belum Tahu Apa Realnya Karena Gini Saya Mohon maaf Saya Sejak 2005 Mengavokasi Kasus Buru Dan Saya Menyimpulkan Mohon maaf Lagi-lagi Tapi Ditutupkan Generalisir Banyak Teman-teman Serikat Pekerja Serikat Buru Kalah Di Pengadilan Bukan Karena Substansi Hukum Tapi Karena Kelemahan Dalam Bikin Gugatan Karena Off School Liber Karena Error Impersonal Misalnya Akhirnya Di NO Itu Kalau NO Terus Kalau Masuk Substansi Perkara Resening Hukumnya Nggak Kuat Jadi Gini Saya Juga Malum Kenapa Teman-teman Serikat Dalam Membuat Gugatan Sederhana Dan Resening Hukumnya Nggak Selama Ini Dipabrik Lurus Bukan Sebagai Saya Lawyer Kalau Saya Memang Kuliah Di Pakuntas Hukum Magister Hukum Dan Saya Praktisi Hukum Sehingga Terbiasa Bikin Gugatan Misalnya Jadi Ada Yang Kedua Pengalaman Saya Melihat Dalam Dunia Penduruhan Di PHI Banyak Yang Menyalahkan PHI Karena Dikalah Saya Menyalah Gini Bukan PHI Yang Salah Tapi Kapasitas Karena Dalam Hukum Pengadilan Itu Nggak Bisa Pakai Perasaan Jadi Dalil Harus Kuat Bukti Harus Cukup Nah Uji Materialnya Jadi Karena Dalam Pengadilan Itu Kebenaran Formil Dalam Peradilan Perdata Termasuk PHI Sebagai Peradata Khusus Jadi Based On Kemenangan Itu Berdasarkan Bukti Berdasarkan Fakta Persidangan Selain Konstruksi Dalil Yang Tidak Berbenturan Konstruksi Dalil Jadi Katanya Jawa Salam Kalau Model Kayak Begitu Hakim Nggak Nemu Resening Hukum Nanti Akhirnya Jadi Lagi-lagi Balik Kapan-kapan Kita bikin Diskusi Bisa jadi Kajian Membuat Bukatan Yang Baik Misalnya Tapi Balik Ketadi Mas Jadniko Tolong Mas Budi Luruskan Pemaknaan 1 2 4 3 Yang Berbenturan Batal Demi Hukum Itu Yang Lebih Buruk Daripada Norma Undang-Undang Karena Yang Lebih Baik Artinya Makanya Saya Bilang Kalau PKB Lebih Baik Daripada Undang-Undang Nomor 13 Itu Banyak Banget Saya Banyak Punya Klien Atau Punya Teman-teman Serikat Yang Saya Supervisi Yang PKB Jauh Lebih Baik Daripada Undang-Undang Nomor 13 Karena Memang Dibolehkan Nah Begitu Juga Nanti Lebih Baik Daripada Undang-Undang Cipta Kerja Lebih Baik Dari PP35 Karena Kalau Dimahami Lebih Lebih Benturan Itu Berarti Lebih Baik Wah Kacau Gak Gak Perlu Ada PKB Akhirnya Itu Mungkin Saya Komen Dari Mas Jadmiko Yang 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 Pidana Kalau Pidana Upah Jadi Gini Penyidik Itu Ada Dua Penyelidik Penyelidik Itu Ada Penyelidik Polri Ada Penyelidik PPNS Nah Kalau Saya Saran Saya Dua-duanya Dipakai Kalau Pidana Upah Jelas Dia tidak Bayar Upah Atau Bayar Upah Di bawah WMP WMK Itu Clear Unsurnya Sederhana Tinggal Lihatin Slip Gaji Atau Kalau Selip Gaji Bukti Transfer Terus Penetapan WMP WMK Di Kota Dan Setempat Sederhana Sebenarnya Kalau Untuk Masalah Pidana Upah Nah Kalau PPNS Laporkan Kalau Saya Sarankan Juga Kalau PPNS Biasanya Mereka Taji Kurang Bertaji Dibandingkan Penyelidik Polri Walaupun Tantangan Di Penyelidik Polri Kadang-kadang Kalau Kita Tidak Bisa Berargumen Dengan Cukup Kadang-kadang Polri Bilang Ini Diurus Oleh Disnaker Suku Dinas Tengah Kerja Atau Dinas Tengah Kerja Atau Kementerian Tengah Kerja Dan Buat Saya Saya Mulai Melaporkan Pengusaha Itu 2006 Sudah Jadi Memang Ada tantangan Tersendiri Untuk Meyakinkan Tapi Kalau Teman-teman Paham Unsur Dan Konstruksi Hukum Delik Pidananya Mbak Delik Pidana Upah Yakinlah Ya Mungkin Karena-karena Gini Mohon Maaf Penyelidik Polri Misalnya Penyelidik Atau Penyidik Mereka Biasa Memegang KUHP Atau Kalau Sekarang Banyak Memegang Undang-undang ITE Misalnya Atau Undang-undang Tidak Pidana Korupsi Misalnya Dia Nggak Ngeh Undang-undang Nomor 13 Nggak Ngeh Pidana Ketenangan Kerjaan Karena Nyaris Nggak Pernah Baca Makanya Perlu Diberi Penjelasan Perlu Diakinkan Pertama Diakinkan Dengan Membawa Undang-undangnya Diakinkan Dengan Argumentasi Dengan Narasinya Diakinkan Dengan Listening Hukumnya Dan Pengalaman Saya Walaupun Memang Akhirnya Kadang-kadang Butuh Lama Kita Meyakinkan Jadi Kadang-kadang Mohon maaf Kuliah Singkat Maksudnya Jadi Bukan Kaya Orang Melapor Tapi Beri Kuliah Singkat Sampai Kadang-kadang Kanitnya Turun Dijelaskan Ketika Dijelaskan Apalagi Terlapornya Pengusaha Itu Biasanya Code and code Ada Gula-gula Potensi Gula-gula Jadi Bisa Lakukan Laporan Bisa ke PPNS Kalau PPNS Lambat Lakukan ke Penyelidik Kori Atau Bisa juga Dua-duanya Randing Sekaligus Kalau Randingnya Sekaligus Kalau PPNS Lambat Tinggal Bikin surat Ke kepala Dinasnya Bikin surat Ke wali kota Bupatinya Perihal Kinerjanya Kirim surat Ke ombudsman Perihal Layanan Dan kinerjanya Jadi banyak Cara Sebenarnya Tapi Yakinlah Kalau sudah Bergerak Ada cara Selagi ada Mau Minimal Tadi Penyelidik Polri Dijalankan Dilapor Tapi Dengan Argumentatif Yang kuat Terus PPNS Dioptimalkan Dengan Mempertanyakan Harus rajin Menanyain Gak usah Bosan Karena memang Begitulah Realita negeri kita Jadi Tanyain Tanyain Dan Tanyain Gak juga Laporin Laporin Kepala Dinas Laporin Ke Bupati Wali Kota Atau Gubernurnya Laporin Ke Ombudsman Itu biasanya Kalau dilaporin Begitu Cepat Itu mungkin Tahan Ada tambahan Ya Itu tadi Terkait Dengan Ini Siapa yang terakhir Bung Budi Itu kan Kita dalam Konteks Tadi Bagaimana Mempertahankan PKB yang ada Kalau Udah ada niat Perusahaan Merujuk Kepada PP Dari Undang-Undang Cipta Kerja Pertama Kita harus memahami Ada aturan Yang menyatakan Dalam hal Perundingan PKB Mengalami Jalan Buntu Maka Yang menjadi Acuan tetap Isi PKB Tersebut Itu yang Harus kita Pahami dulu Jadi Yang tadi Saya Maksudnya Itu Bagaimana Memainkan Peranan Itu Nah Sementara Kalau kita Perpanjangan Permohonan Hanya boleh Satu kali Bedakan Sudah diperpanjang Dengan Perundingan Perundingan Itu Tidak Bisa Apa Itu masih Tetap berlaku Pertimbangan Hukumnya yang lain Tadi Bung Indra sudah Ngomong Orang bubar Satu persaham Tetap Isi PKB Berlaku Tanpa Ada perpanjangan Di situ Norma Yang ada Di situ Menjadi Acuan Nanti Argumentasi Kita Juga Dalam Menyampaikan Guga Kalau terjadi Gugatan Perselisihan Kepentingan Ya Di situ Orang Orang PKB Pengusaha Yang satu Sudah bubar Kalau merger Mana yang Lebih tinggi Tidak Dibilang Di situ Masih Berlaku Penggak Norma Hukumnya Mana yang Lebih tinggi Itu prinsip PKB Nah itu Yang Nanti Argumentasinya Mungkin Kawan-kawan Di Lapangan Kurang Merger Aja Sudah Pernah Ada persyaratan Apabila Ada PKB Ada PP Merger Perusahaan Apabila Isi PP Yang lebih Bagus Ya PP Yang jalan Tapi Isi PKB PKB Yang jalan Soal Perusahaan Itu Isi PKB Masa berlakunya Dua tahun Yang kita Mambil Isinya Nilai-nilai Yang Lebih tinggi Dari undang-undang itu Jadi itu harus bisa dijelaskan Jadi kalau dibilang Oh ini udah berakhir Ya secara administrasi Berakhir Tapi nilainya Pendingkan dengan Pasal lain Saya pikir itu Tambahan saya sementara Tadi kalau yang lainnya sih Masalah pidana upah Ya tergantung Keberanian kita Kalau kita lapor ke polisi Kita harus juga Meyakinkan polisi Paling ditanya nanti Pasal pidana mana Yang dilanggar Ya sementara Orang udah Ada sengsarakan Ya polisi itu Sekarang ini ada perkembangan Jogdisknya kayak di Di Polda Metro Jaya kan Sudah ada Udah Lebih enak tuh Masalahnya begini Saya dulu pernah diminta Di Polda itu Jadi saksiali Tetap Aku saya di B4B Masa gak mau Wah kelihatan nanti Sewaktu-waktu Telepon terus Jadi saksiali Repot Saya masih aktif Serikat Jadi memang betul Harus bisa dijelasin Pertama kita datang Gak usah itulah Pidana upah kan Yang ada di 13.003 Seolah-olah Pasal 90 Tidak dipenuhkan minimum Yang nyata Itu pidana kita Tidak kerjaan Itu yinon basting Datang ke sini Pasti ditekan Karena polisi itu Gak mau kerjaan Dilihat gak ada duitnya Oh ini urusan pengawas Nah Kalau kita tunjukkan Pasal 28 Setiap orang Mau itu polisi Mau itu pejabat Kita jelasin dulu Ya polisi kan kerjaan Begitu Gak ingin ada mekerja Gak ingin melanggarannya Nah Bagaimana kita bisa Makin Itu langkah-langkah Untuk memperaikan Kawan-kawan nanti Untuk melaporkan Kasus-kasus Pidana Kalau direkai Udah lebih mudah Karena udah ada job desk Ada itu Apa namanya Help desk Keteraan Sudah ada Nah memang di daerah lain Belum Tapi Itu salah satu contoh Saya pikir ini bisa tambahan Jadi Karena tadi Bung Duri Bagaimana Itu dikunci aja Pengejuan Tujuan Pembaruan PKB Nanti udah ada Di ininya Di tatib Di kunci Jangan sekali-kali Berunding Kalau tatibnya gak peres Nah di kunci aja Di tatib Tujuan kita berunding Meningkatkan nilai-nilai Nah begitu Eh ini lebih kecil Berkenangan dengan tatib Itu caranya Saya pikir ini Sebagai tambahan Dan ini yang sering Saya lakukan kepada teman-teman Ngerah Oh ini PP nya lebih rendah Ngapain kamu berunding Merujuk PP Nilai undang-undang Tidak boleh Dirundingkan No Negosial justice Apalagi diturun Tujuan Kita kan meningkatkan Boleh Yang tidak boleh Tadi yang dibilang Bung Indra Yang dirundingkan Batal demi hukum Bertentangan dengan norma Contohnya PUK Dan manajemen perusahaan Karena perusahaannya Produksinya Udah mulai Menurun Mereka sepakat Bikin produksi Produksi apa Miras Itu gak boleh Bertentangan dengan norma Itu Udah langsung Berlaku Contoh-contoh begitu Yang bertentangan itu Dengan norma Terus Isinya lebih rendah Pasti dikoreksi oleh Pejabat yang Berwena Itu pasti Nah sekarang ini kan Kalau kita catat PKB Kewajiban Gimana gak ditanya Karena lebih rendah Dari nilai undang-undang Yang ada Akan emak Tinggal bilang Perusahaan Ini harus Dirundingkan lagi Nah itu sebagai Tambahan Saya pikir Benar ini Wah banyak Masa Baik nanti Buka diskusi Lagi Teman-teman Aspek Kita diskusi Lebih spesifik Happy Terima kasih banyak Bang Indra Bang Saat Terima kasih banyak Bang Indra Terima kasih banyak Bang Saat Atas paparanya Terima kasih juga Kawan-kawan semua Saya mencatat Ada Banyak sekali Saya lihat Di partisipan Badi Walaupun banyak Juga Ada beberapa Yang keluar masuk Yang disampaikan oleh Tadi Beberapa Perwakilan Belayah Indonesia Ikut Join webinar Kali ini Kami Dari Aspek Indonesia Sangat Berterima kasih Dan catatan Webinar ini Akan Menjadi Peruntukan Bagi Aspek Untuk bersikap Tadi 35 Ataupun Juga Kita sosialisasikan Strategi-strategi Bertahangin Bagi Anggota-anggota Aspek Yang Baru BKB Atau Baru Mau Buat BKB Dan Lain Sebagainya Nah Mungkin Itu Webinar Kali ini Dan Sebelum Saya Kembalikan Ke Pak Kutu Apakah Akan Ada Penutupan Dari Dari Saya Moderator Saya Ucapkan Sekali lagi Terima Kasih Kepada Bro Krias Satu Dikit Ya Apa Undang-Undang Cipta Kerja BP35 Ada Sebuah Realitas Hari ini Tapi Tentu Realitas Itu Tidak Menyebabkan Kita Lantas Pataran Menurut saya Realitas Itu Tentu Kita Sikapi Dengan Bijak Ada Penyikapan Ini mungkin Closing Statement Ada Penyikapan Koorganisasian Ada Penyikapan Koordinasian Dalam Bentuk Lagi-lagi Memperkuat Serikat Pekerja Memperkuat Konsilidasi Dan Memperkuat PKB Bagi yang Sudah Punya Serikat Yang Belum Punya Serikat Kondisi Anda Akan Tersandra Terus Dengan Peratuan Perundang-Undangan Yang Bisa Berubah Sesuai Dengan Kehendak Rezin Maka Berserikat Karena Dengan Berserikat Kita Punya Wadah Yang Untuk Bisa Memproteksi Keberadaan Eksensi Para Pekerja Kesejahteraan Dan Seterusnya Dari Perspektif Lain Saya Akan Terus Mengingatkan Buruh Sebagai Entitas Besar Di Negeri Ini Harus Menjadi Penentu Kebijakan Minimal Kebijakan Sehubungan Dengan Dirinya Dengan Ketenangan Kerjaan 138 Juta Angkatan Kerja Adalah Angka Besar 138 Juta Dari Kurang Lebih 260 Juta Penduduk Negeri Ini Arusnya Pekerjaan Menjadi Penentu Bukan Sekedar Jadi Objek Penderita Dan Angka 61 Pekerja Formal Itu Juga Angka Besar Walaupun Realitasnya Masih Banyak Yang Belum Berserikat Tidak Lebih Dari 10% Yang Berserikat Itu Sebuah Realitas Dan Tantangan Tersendiri Tapi Saya Punya Optimisme Karena Biasanya Keterhimpitan Keterpurukan Keterdesakan Bisa Menyebabkan Orang Melakukan Alamiah Menjadi Cerdas Mencari Celah-celah Untuk Memperkuat Posisinya Dan Tentu Penyikapan Politik Menurut Saya Perlu Karena Undang-Undang Cipta Kerja Adalah Produk Politik PP35 Adalah Produk Politik Penyikapan Hukum Dengan Melakukan Judicial Review Penyikapan Politik Dengan Mempengaruhi Pengambil Kebijakan Untuk Melakukan Legislatif Review PP35 Harusnya Ada Penyuaraan Supaya Pemerintah Mengkoreksi Dengan Cara Melakukan Legislatif Review Mereka Mencabut Merubah Mengkoreksi Sendiri PP-nya Yang mereka Ciptakan Tapi Di luar Itu Saya Juga Mengingatkan Di awal Karena Ini adalah Gerakan Sistematis Gerakan Yang Sudah Lama Dipersiapkan Maksudnya Dalam Rangka Mereduksi Hak Pekerja Itu Sudah Lama Tidak Sempat Saya Review Sejak 2005 Misalnya Tentu Janganlah Jadi Anak-anak Negeri Yang Pelupa Catat Pihak-pihak Memperlemah Gerakan Buruh Catat Siapa Dia Apa Dia Dan Beri Sanksi Pada Waktunya Dan Begitu Sebaliknya Catat Orang Yang Memperkuat Gerakan Buruh Dan Apresiasi Sikap-sikapnya Yang Memperkuat Gerakan Buruh Itu Dengan Cara Mendukungnya Pada Waktunya Nanti Ini Penting Politik Perlu Dalam Rangka Untuk Buruh Dan Perjuangan Keberatan Buruh Itu Sekali Lagi Mohon maaf Kalau ada yang kurang Ada yang berlebih Dan ada yang hilaf Bagi manusia yang biasa Mudah-mudahan lain waktu Kita bisa Share Bertukar pikiran Dalam rangka Menambah Kapasitas Gerakan Buruh Dalam rangka Kita sendiri Masing-masing Wabila Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Ya Sebagai Kulasindra Tadi Apa yang disampaikan Bung Indra Penyikapan Bagaimana Strategi kita Yang Para pengurus Serikat Pekerja Menyikapin Itu yang Perlu Nanti Kita Bicarakan Bagaimana Teman-teman Aspek Saya siap Jadi kita Yang satu Visi Kita dulu Kalau udah beda Visinya Gak jadi Gitu Jadi ada Dua hal Saya liat Satu Kita desak Pemerintah Membuat Untuk Mereview Secara Apa Registratif Review Ya Yang kedua Kita Mempersiapkan Hikir Kemahkamahan Nanti Kita bisa Tanyakan Ini Apalagi yang Kurang Apalagi Pasal-pasalnya Kita bisa Merujuk ke Undang-undang Sipat kerja Dari PP Nah Saya pikir itu Terima kasih banyak Mohon maaf Atas kekurangan Dan kita Tidak berhenti Sekedar Winar Saya berharap Kapan kita Bisa tindak Lanjutin Mantap Ini Teman-teman Kita dari Beberapa Wilayah Indonesia Melihat Kita Kalau bukan Kita Gak bakal bisa Ini Orang yang Ada aja Coba Dicolek Saya gak Mau buka Kenapa Kita gagal Kemarin Ini Saya termasuk Dari awal Kenapa Saya harus keluar Dari tim Saya mau Ngomong jujur Orang disana Dijaring oleh pemerintah Oh di luar ini Yang garang semua Bagaimana menjaring ini Malah kita yang gak dijaring Kita datang Jaring saya Ini Kegagalan Ini harus Dibuka Jadi bagaimana Nanti kita Berdasarkan pengalaman ini Supaya tidak terjemur Dua kali Saya pikir itu Teman-teman aspek Terima kasih banyak Terima kasih Ibu Mila Telah membuka Wawasan kita Semangat Kita ketemu Pada waktunya Saya paham Betul Kemarin itu Harusnya Ya udahlah Kalau gak salah kamar Ya kalau gak salah Bintu duluan Itu yang saya sayangkan Terima kasih banyak Teman-teman Aspek Indonesia Maju terus Terima kasih banyak Bapak dan Bang Terima kasih banyak Kepada semua Partisipan Yang masih bertahan Sampai selarut ini Untuk kita Membedah PP35 Dari saya Sebagai moderator Jika ada Salah kata Kami mohon maaf Dari saya Saya cukupkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik Terima kasih Kepada moderator Sudah menuntaskan tugasnya Sudah menuntaskan tugasnya Cukup berat Sekiranya juga Kepada Para narusumber Yang luar biasa Menginspirasi Yang Yang Bukan dicubit lagi Sudah ditempeleng ini Sama moderator Jadi Bukan berarti Kita kalah banyak Tapi mudah-mudahan Dengan Pemaparan tadi Kita bisa menang banyak Dengan Terus Tadi bilang Yang mengkonsolidasikan diri kita Intensitas kita Begitu besar 138 juta Nah tentu Bukan hal yang Yang kecil Dan saya yakin Kita Bersama bisa Seperti jargonnya Aspek Indonesia Bersatu Berjuang Sejahtera Kami harap Juga Ini menjadi Satu momen Yang Nanti bisa Ditindak lanjuti Bersama Seperti tadi Dibilang sama Bung Sahat Juga Bung Indra Yang luar biasa Dan mendukung kita Nantinya tentu Mudah-mudahan Ini kita Bisa Nanti berhasil Sekali lagi Kepada Para Peserta Yang Tetap Bersemangat Waktu juga Yang Akhirnya Mengakhiri Tapi bukan Berarti Kita selesai Sampai disini Kita akan Terus Berkomunikasi Kita terus Akan Mengejauh Antahkan Apa dari Hasil Dari webinar Kali ini Kita bersama-sama Bisa Dan Untuk Akhir kata Kalau ada Sumur di ladang Bolehlah kita Menumpang mandi Kalau ada Umur panjang Bolehlah kita Nanti ketemu lagi Mudah-mudahan Kepada Dua Senara sumur Tidak Berhenti-bertinya Kalau suatu saat Kita juga Akan undang kembali Terima kasih Kami dari Aspek Indonesia Dewan Pengurus Pusat Meminta maaf Kalau ada Hal-hal yang Kurang berkenan Dalam penyeleraan Webinar Kali ini Dan kami Akan terus Tetap Melakukan Webinar Selanjutnya Sehingga Bisa Terus Saling Terima kasih Selamat malam Sekali lagi Terima kasih Sehat Dan Semangat Saya pamit ya Silahkan Makasih Assalamualaikum Buat Wah Kita mau foto Lupa nih Ya kita coba Udah pada Lab nih Iya Tadi peserta Hampir 100 Sekarang tinggal 40-50 Iya dari 85 tadi 90 Oke kita buka Zoomnya Brary Monitor Silahkan Didokumentasikan Dibuka dulu Fotonya Ya dibuka Mari kita buka Semua Siap 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 ya Pakai gaya Dan bro Ya semangat Satu Dua Tiga Tidak dulu Sekali lagi Satu Dua Tiga Halaman kedua Dibuka fotonya Yap Satu Dua Tiga Oke Bro Rery Thank you bro Rery Oke siap Bersama Oke Pamit ya Thank you semua Thank you Bang Sama-sama Sama-sama Salam Bang Thank you Bang Yuk Makasih